Terima kasih, Pak Mas Minarwan, Pak Herman Darman juga, dan teman-teman FOSI telah memberikan kesempatan kita untuk presentasi. Jadi memang sikon satigrafi ini beberapa dekade ini memang berkembang untuk digunakan dalam eksplorasi Migas. Kebetulan kami dari SKK Migas ini juga salah satu yang melakukan evaluasi-evaluasi dari studi-studi yang dilakukan oleh beberapa lembaga studi. Jadi kita yang ngumpulin terus kita jahitin hasil-hasil studi tersebut untuk menjadi satu katakanlah peta atau satu kita pelajari polanya di mana keberadaan sumber daya hidrokarbon tersebut. Jadi ini sebetulnya latar belakangnya lebih banyak kaitannya kepada praktis eksplorasi Migas di Indonesia. Nah, untuk yang kita coba usulkan itu sebetulnya hanyalah tata nama. Jadi tidak ada perubahan pengertian antara sikon satigrafi, tapi hanya tata namanya saja. Jadi kita coba mendapatkan benefit dari tata nama yang lebih sistematis untuk sikon satigrafi. Jadi untuk definisi sikon dan pengertian tentang sikon, cara kita mempelajarinya tidak berubah sama sekali. Ini hanya overview saja tentang sikon. Jadi sikon itu satu urutan satigrafi yang dibatasi oleh unkonformity atau conformal conformity yang kita pakai sampai saat ini. Nah, sistem-sistem yang lebih kecil dari sikon yang tidak dibatasi unkonformity itu ada sistem track, ada juga para sikon, sikon yang lebih kecil. Nanti kita fokuskan saja pertama untuk penamaan sikon satigrafinya. Apa backgroundnya, apa yang melatar belakang ini. Jadi ketika melakukan review, studi-studi yang kita lakukan di Indonesia, ternyata ada hubungan antara play, temuan-temuan hidrokarbon terhadap sikon satigrafi, terutama reservoir. Reservoir-nya, sosrok-nya juga itu sangat berkaitan dengan adanya sikon satigrafi. Dan mulai saat itu, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia, itu sikon satigrafi itu dijadikan pendekatan untuk eksplorasi migas. Saat ini di kita juga sudah dijadikan pendekatan eksplorasi migas. Rata-rata regional surface, subsurface itu dipikirkan di batas sikon, di unkonformity-nya. Karena dari seismik, batas sikon sejauh lebih mudah diidentifikasi. Kemudian sedimen, sedimen yang diendapkan di cekungan itu adalah rekaman dari tektonik. Jadi rekaman tektonik global, ataupun si level change, ataupun sedimentary rate yang pada saat itu mempengaruhi pengendapan itu sendiri. Nah, poin yang ketiga adalah karena dia dikontrol oleh tektonik, maka batas-batas sikon itu pada akhirnya dapat kita lihat itu terjadi pada umur-umur yang tertentu. Jadi sudah relatifly spesifik umurnya. Nah, dengan melakukan korelasi sekuens, jadi umur sekuens, kita mulai bisa melihat atau kita bisa mencari play-play baru di cekungan-cekungan yang lain. Karena tektonik sendiri bersifat regional ataupun global. Kemudian si level change itu bersifat global. Yang bersifat lokal hanyalah sedimentary supply. Tetapi di Indonesia, sedimentary supply pun banyak dipengaruhi oleh tektonik dan si level change. Jadi di kita itu enggak ada perubahan sedimentary rate karena kata-kata lah meteorik impact. Kita enggak pernah lihat itu. Hanya buat biasanya pengaruhnya dari tektonik sama si level. Nah, disinilah kita membutuhkan satu nomenklatur dari sati grafik yang lebih intuitif dan terstruktur. Yang bisa membuat kita mengkorelasi antara satu besin dengan besin yang lainnya. Memang betul saat ini, kalau kita mengkorelasi antara satu besin dengan besin yang lainnya, itu rata-rata kita pakai kronosatigrafi. Cuma sayangnya satu kelemahannya adalah, kalau kita pakai kronosatigrafi, batas-batas kronosatigrafi itu pada umumnya di Indonesia tidak sama dengan batas sekuens. Sementara sekuens itu kan satu urutan sedimentasi. Krononya sendiri tidak berada pada batas sekuens. Poin yang terakhir adalah, yang kita usulkan adalah sebetulnya satu tata nama dari sekuens satigrafi. Jadi persekuensnya itu dibatasi oleh umur. Jadi antara unkonformity satu dengan unkonformity yang lain. Jadi kita susunannya begitu. Jadi cukup dengan kata kalah sekuens 30 sampai 22 milion year. Saya kira praktisnya begitu. Nah ini sekuensnya hanya untuk mengingatkan saja bahwa dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa batas sekuens itu sangat jelas, berupa unkonformity. Jadi satu paket ini mulai dari low stand sampai high stand, itu adalah satu sekuens yang dibatasi unkonformity di bagian proksimalnya dan distalnya di conformal conformity. Nah ini menarik karena ketika kita tahu persis batas sekuensnya itu di mana, kita bisa mencari reservoirnya atau play-play yang akan kita teliti. Misalnya ketika sea level drop, kita akan mencari silistik plastik play atau silistik plastik reservoir itu masuk ke dalam basinward-nya, ke arah basin. Sementara ketika transgressive, kita bisa mencari silistik plastiknya ke arah landward, jadi ke arah sumber dari sediment tersebut. Selanjutnya, ini adalah evaluasi, jadi sebetulnya re-evaluasi basin di Indonesia sejak tahun 2019 sampai sekarang. Jadi relatif singkat, namun evaluasi yang dilakukan cukup banyak. Ada 11 studi, paling tidak, dan ada sekitar 20 basin yang sudah di-re-evaluasi. Dan rata-rata evaluasi yang dilakukan oleh tim-tim ahli di daerah ini sudah menggunakan sikon satigrafi sebagai surface yang di-peaking, yang diteliti itu sudah menggunakan batas-batas sikon satigrafi. Tetapi yang belum sama adalah penamaannya dari satu basin ke basin yang lainnya. Jadi ini menimbulkan masalah tersendiri. Yang akhirnya nanti play-nya juga kita bisa dapat play dengan berbagai macam nama. Tidak kurang dari 400 play itu diidentifikasi. Akibatnya apa? Akibatnya play-play yang sebetulnya sama atau seumuran atau dia berada pada batas tektonik yang sama itu dijadikan dua, tiga, atau lebih play. Sehingga kita tidak bisa saat kita membaca peta play itu sendiri seolah-olah peta itu tidak saling berhubungan. Sementara ada play-play yang lain yang sebetulnya dinamakannya sama, namun ternyata dia berada pada sekuens yang berbeda. Contohnya itu batu raja misalnya. Batu raja di Sumatera Selatan dengan yang di Jawa bagian utara ternyata itu berada di sekuens yang berbeda walaupun sama-sama batu damping. Kalau dari hasil penelitian yang sebelumnya. Nah, ini permasalahannya di sini. Dari antara satu besin dengan besin yang lain. Jadi saat ini yang banyak dilakukan adalah kenamaan sekuens itu menggunakan huruf dan angka. Karena yang kita ketahui memang seperti itu. Kalau untuk yang satuan resminya nama daerah, lokasi tipenya itu akan lebih sulit. Kalau kita pakai formasi itu kita lokasi tipe itu jadi penting. Karena kita paling tidak kita bisa tahu ini lokasinya di mana. Untuk sikun sebetulnya ada yang lebih efisien untuk kita tahu sikun tersebut sama atau tidak antara satu besin dengan besin yang lain. Nah, ini contoh. Ini contoh. Dibuat ilustrasi yang sederhana itu kalau studi yang satu itu dia menamakan sikursnya itu dari bawah ke atas menggunakan huruf. Kemudian studi yang kedua itu menggunakan huruf juga dari bawah ke atas. Cuma batas-batasnya sedikit berbeda. Kemudian studi yang ketiga juga menggunakan huruf. Tapi dari atas ke bawah. Dari yang muda ke yang tua. Kemudian studi yang nomor empat misalnya itu dari bawah ke atas namun mereka memiliki batas sikun yang lebih banyak. Kemudian ada lagi kemudian studi yang lain. Studi yang sama tapi besin A dan besin B itu memiliki nama yang berbeda. karena mungkin di besin A ditemukan batas-batas sikun yang lebih banyak daripada di besin B. Inilah salah satu komplikasi dalam penamaan sikun satigrafi. Saya sendiri pernah mengalami problem seperti ini. Waktu itu kami menggunakan angka. Jadi sikun satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi yang paling tua itu satu di tempat penelitian kami. Tapi begitu kita teliti lagi ternyata di bawah sikun satu itu masih ada sikun lagi di bawahnya. Akhirnya kita namain sikun senol. Yang sebetulnya artinya ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Atau nanti kita namain misalnya sikun satu A dan sikun satu B misalnya. Itu yang jadi kendala. Efeknya apa? Efeknya kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik antara satu cekungan dengan cekungan lain antara satu ahli dengan ahli yang lainnya. Dari satu tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Ini sikunnya apa? Sikun 2B gitu kan. Ini sikun apa itu. Itu yang membuat akan semakin sulit. Dari sini sebetulnya kita bisa melihat walaupun dia dikasih nama berbeda sebetulnya secara pembentukan sekuens hanya dipengaruhi oleh tiga faktor utama ini. Jadi tektoniknya, global justasinya, dan rate of sedimentasi. Jadi ketiga-tiganya itu membentuk accommodation space. Jadi tiga faktor inilah yang yang sebetulnya membentuk sekuens tersebut. Jadi apa yang kita temukan susunan sedimen yang kita temukan itu bergantung pada tiga mesin ini lah ya. Mesin sekuens ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa tektonik dan justasi itu sifatnya adalah regional sama global. Jadi kalau tektonik itu regional kemudian global justasi itu sifatnya global. Hanya satu rate of sediment justasi aja yang bisa bersifat sangat lokal. Tapi untuk Indonesia sendiri rate of sedimentasi itu ternyata dipengaruhi oleh paling besar oleh tektonik. Kemudian baru oleh global justasi. Jadi tiga faktor ini yang menentukan. Artinya apa? artinya kalau faktor pembentuk sekuensnya ini bersifat regional mestinya batas-batas sekuensnya pun akan kurang lebih berada pada kisaran umur yang sama atau yang mirip. Nah yang berbeda hanya apa? Yang berbeda hanya kemungkinan litologinya. Jadi untuk tempat-tempat tertentu litologi bisa didominasi oleh psiklastik kemudian di tempat lain litologi bisa didominasi oleh karbonat tergantung environment-nya sama provenance pada saat itu. Nah tapi pengaruh tektonik justasi itu merupakan pengaruh yang paling besar dalam pembentukan sekuens. Artinya kemungkinan kita menemukan batas sekuens pada waktu yang sama itu akan semakin besar. Nah kita balik lagi ke chart yang tadi kalau kita lihat dari chart ini dari besin ke besin sebetulnya atau dari studi ke studi kita bisa melihat bahwa sebetulnya ternyata batas-batas batas-batas unkonformity itu gak jauh beda. Satu dua mungkin jauh. Katakan yang paling mudah H gitu kan di studi satu H di studi dua H di studi tiga A di studi empat K di studi lima besin A F dan D ini sering kita kita lihat ini biasanya ini di unkonformity dua milion year atau ada yang bilang 1,8 milion year ada yang suka ngomong 5,5 milion year itu rata-rata di Indonesia ketemu semuanya nah unkonformity itu memang antara satu besin dengan besin yang lain tidak betul-betul eksak tapi tektonik pembentukannya itu diperkirakan sama hanya saja kalau satu besin dengan besin lain kenapa bisa berbeda penyebabnya adalah tergantung dari data sampel yang kita ambil jadi kalau data sampel yang kita ambil pada daerah yang diatusnya pendek jadi di arah besinward itu kita akan relatifly dapat batuan yang umurnya lebih tua karena hiatusnya pendek tapi ketika kita mendapatkan sampel di daerah yang kata-kala flexural margin yang hiatusnya relatif panjang itu menyebabkan sedimen yang diatasnya itu umurnya jauh lebih mudah nah itu yang bisa membuat perbedaan antara satu besin dengan besin yang lainnya itu berbeda umurnya ada yang bilang 2 million year ini ada yang 1,8 ada yang 1,5 tapi kalau saya tidak akan argue soal itu karena apa karena itu lagi-lagi depend on dimana sampel itu diambil rata-rata data yang kita ambil itu dari sumur dan sumur-sumur itu biasanya di bor di daerah prospek di daerah fleksural margin jarang sumur-sumur yang diambil di deposenter dari besin tersebut nah jadi unconformity yang dikontrol dari tektonik yang besar itu rata-rata kita ketemu semua di hampir di semua besin dari studi-studi yang dikumpulkan ke kita itu muncul semua jadi ada unconformity di 45 million year terus kita lihat juga itu unconformity di 40 million year itu biasanya di Indonesia Barat itu di daerah yang apa di bagian ristingnya itu perubahan dari shaley ke relatively sandy kemudian 35 35 itu berubahan lagi kemudian di 30 million year ini cukup ekstrim unconformity cukup besar jadi di Sumatera Tengah Sumatera Selatan Jawa bagian utara kita bisa melihat bahwa unconformity 30 million year ini sangat intensif sampai membentuk angular unconformity jadi ini batas antara risting pertama dengan risting kedua kalau di Indonesia bagian barat kalau kita mau pakai masih pakai istilah risting nah setelah itu masih ada risting lagi itu yang risting kedua itu antara 30 sampai 25 million year tapi di beberapa tempat seperti di Sumatera Tengah 30 million year ini nyambung dengan yang 25 jadi karena hiatusnya sangat panjang di beberapa tempat unconformity 30 million year ini menjadi satu dengan unconformity 25 sehingga kebanyakan di Sumatera Tengah ini unconformity 30 itu diinterpretasi sebagai unconformity 25 million year tapi sebetulnya karena hiatusnya nyambung itu satu nah itu kira-kira jadi yang tektonik yang besar-besar itu terjadi pada kisaran umur yang mirip sehingga menghasilkan unconformity yang mirip nah nah ini dasarnya dasarnya awalnya dasarnya kenapa sekuens ini kita merasa bahwa akan banyak benefitnya ketika kita menamakan sekuens itu berdasarkan umurnya jadi yang tadinya dari satu studi ke studi yang lainnya dari satu besin ke besin yang lainnya kita lost itu namanya beda-beda semua kalau dengan nama katakanlah berdasarkan umur misalnya sekuens 45 40 itu di semua tempat akan sama ininya apa pembentukannya itu akan sama kemudian sekuens 40 35 itu juga akan sama kemudian 35 30 akan sama di semua tempat walaupun dinamakan beda nah ini ini akan sangat mudah buat kita ketika melakukan eksplorasi migas ketika kita membaca membaca report dari studi itu kalau kata-kata sekuens berapa oh ketemu reservoir di sekuens 30 22 oh ini sekuens yang mirip sama talang akar bawah ini kira-kira oh sekuens berapa oh sekuens yang apa 40 35 ini kira-kira ya yosen umur-umurnya daerah Tanjung atau di sekuens berapa oh di sekuens 15 6 ini kalau Jawa Timur ini reservoirnya ini ngerayong kalau di ini Atelusa di 15 million kemudian main masif itu kalau di Jawa bagian utara jadi di batas-batas sekuens itulah si play itu akan ketemu baik di basin yang ada di Indonesia Barat sebetulnya di Indonesia Timur juga sama nanti kita akan lihat hanya mungkin litologi slightly berbeda karena di Indonesia Timur banyak karbonan nah bagaimana ini sekuens sebesarnya ya katakanlah bagaimana kalau dari satu studi kita baca ternyata ada sekuens yang lebih detail katakanlah ini ternyata ada yang menginterpretasi sekuens dengan lebih detail katakan sekuens 15 6 million year ternyata dibagi menjadi 15 million year ke 10 dan 10 6 nah penamaan sekuens dengan umur ini sudah sudah lebih mudah karena sudah terstruktur jadi kita sudah tahu bahwa sekuens 15 10 dan 10 6 itu merupakan sekuens yang lebih kecil dari sekuens 15 6 yang kita temukan di besin tertentu katakan di besin A ketemu tapi di besin yang lain belum ketemu tapi tidak masalah karena kita tahu posisi stratigrafinya dimana nah itu yang penting posisi stratigrafinya kita tahu ada dimana misalnya sekuens 30 22 ini ada yang membagi sekuens 30 25 ini talang akar bawah kemudian sekuens 25 22 itu yang kira-kira mirip dengan talang akar atas yang talang akar marine nah ini ada yang membagi seperti itu nah ini salah satu benefit kita ketika kita menggunakan penamaan sekuens berdasarkan umur udah langsung tahu oh ternyata mereka ketemu sekuens yang lebih kecil di dalam sekuens besar ini dan ini penting kalau sekuens yang kecil ini ternyata disitu ada play hidrokarbon di tempat saya di sekuens itu ada enggak kenapa sekuens ini enggak ketemu di tempat saya karena dia kontrolnya kan sama tectonik eustasi ada sedikit kontrol dari sediment influx itu kira-kira nomenklatur sebetulnya yang kita coba coba wacanakan untuk mempermudah kita melakukan analisis nah berikutnya apa secara fungsi secara fungsi kalau ketika besin ini sudah sama semuanya itu kan sekuensnya kita udah lihat sudah menggunakan batasan yang yang sama apa manfaatnya manfaatnya itu salah satu kita bisa melakukan pengelompokan jadi di sekuens 4540 itu yang ada play-nya dimana aja katakanlah nah sekuens 4540 katakanlah oh kita 4540 gak ketemu tuh play yang klasik tapi kita punya play-play yang katakanlah MNNK ya dimana ketemunya oh di Sumatera Tengah ketemu di Sumatera Selatan ketemu di Jawa Utara ketemu kemungkinan di Barito Besin ketemu terus di Indonesia Timur dimana pertanyaannya kan begitu kan di Indonesia Timur barang-barang ini yang umur-umurnya 4540 sampai 3530 ini gak ketemu artinya apa apakah pada saat itu daerah itu tererosi habis-habisan itu terangkat habis-habisan sehingga barang ini tidak terdeposisi atau sebetulnya barang ini harusnya ada tetapi ya hanya belum ketemu aja di Indonesia bagian Timur yang umuran antara 45 sampai 30 milenier karena apa kalau gak ada artinya kan ada tektonik yang membuat daerah Indonesia Timur tidak terwakili sedimentasinya dengan kira-kira begitu logiknya gak mungkin gak mungkin gak ada ya either itu tererosi atau kita sebetulnya belum ketemu aja artinya apa artinya di Indonesia Timur itu ada kemungkinan kita bisa menemukan sekuens 45 40 40 35 35 30 cuman belum ketemu aja nah ini yang merupakan peluang dari eksplorasi jadi kira-kira begitu sekuens 15 6 tadi di sekitar 15 milenier 15 10 milenier itu ada sekuens ada play yang cukup bagus di Jawa Timur seperti ngerayong ternyata di Sumatera Tengah pun disitu ada Telisa walaupun Telisa tidak ngerayong secara pasies nah ini yang sebetulnya pengen kita achieve gitu untuk kepentingan eksplorasi sumber daya yang ada di negara kita nah ini batas-batas sekuens tadi mulai yang lebih besar dengan contoh yang lebih detail sekuens-sekuens yang lebih detail yang ada di sebelah kiri jadi ada kemungkinan studi-studi juga mendapatkan lebih detail tapi dengan dengan tata nama berdasarkan umur kita secara statigrafi tahu posisinya di dimana kira-kira itu yang akan kita salah satu yang akan kita capai ini salah satu contoh salah satu contoh apa perunul strachark gitu kita bisa lihat ini diambil dari Northwest Java Sea area kita bisa lihat bahwa pertama kali transnational itu terwakili oleh sedimen itu kira-kira ketika tektonik ada dua tektonik besar di sini itu subduksi Jawa itu mulai terbuka ataupun tabrakan India itu mulai terbentuk nah ini di Indonesia bagian barat itu mulai terjadi transnational dan membentuk besin-besin dan menyebabkan di daerah situ terwakili oleh sedimen di Indonesia timur ada gak mungkin ada cuma karena gaya tektoniknya itu relatif besar di Indonesia bagian barat maka impactnya juga akan lebih besar jadi pembentukan besin-besin yang cukup signifikan kemudian 30 million year jadi 30 million year ini ada tektonik apa ini kebetulan 30 million year ini ada gejala sea level drop juga secara global sehingga di 30 million year ini terjadi unconformity yang cukup besar ini penyebabnya ini Socinasi rifting jadi ada tambahan gaya dari utara yang melawan gaya dorongan dari selatan Indonesia itu rata-rata terangkat sudah jadi besin tapi kemudian terangkat bahkan sampai angular unconformity nah tapi rifting di Socinasi itu ketahan dari selatan dan akhirnya enggak jadi ter-develop sehingga besin itu tumbuh lagi sampai 22 million year mana lagi yang yang cukup signifikan itu salah satu yang di 15 million year ini ada tektonik juga ini tektoniknya itu relatif datang dari Indonesia Timur ini mulai tabrakan Australia dan rollback benda itu dia ada membentuk unconformity di Indonesia Barat efeknya ada tapi tidak terlalu besar nah ini yang membentuk yang batu pasir ngerayong yang masuk ke dalam sedimen laut telisasen juga ada di sini ini gaya-gayanya ini keluar dari gaya-gayanya itu dari arah Timur Indonesia Timur begitu juga yang atas yang atas ini yang pleoplistosene ini juga besar ini tektonik besar yang pernah terjadi di Indonesia kalau dulu dulu ini sama ini penelitian saya juga ini dulu ini saya ngasih nama ini sequest 1 2 SB4 SB5 itu sama dengan studi-sudi yang ada sekarang penamaannya masih sama sequest nya pun akan sequest 1 sequest 2 sequest 3 sequest 4 dan ini kesusahannya itu ketika kita berbicara sequest boundary berapa sequest boundary SB1 SB1 itu apakah selalu 30 million year tentu saja tidak ada studi lain yang menamakan SB1 itu di tempat lain di umur yang berbeda ini yang yang coba kita kita apa carikan solusinya ini ini contoh bahwa tektonik itu memang betul mempengaruhi sekuensi tersebut mempengaruhi konformity jadi menyebabkan konformity sehingga menjadikan batas sekuensi di samping itu ada justasi justasi ini ada justasi yang sea level drop yang besar yang juga menambah istilahnya ada dampak dari tektonik ada yang level drop yang lebih kecil yang sebetulnya hanya terasa di tempat-tempat tertentu saja di tempat lain tidak terasa tapi umumnya yang besar-besar kita bisa lihat kalau kita kita lihat batas sekuensi di Indonesia jadi kita bagi batas sekuensi antara umur sekian sampai umur sekian itu sebetulnya apa ini sebetulnya sudah diuji sudah diuji oleh peneliti terdahulu yang membuat kolom satigrafi di Indonesia baik yang dari Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri kita coba lihat satu persatu apa yang pendahulu kita kerjakan sebetulnya batas sekuensi yang mereka buat itu sebetulnya sama enggak dengan yang kita desain ini contoh dari Sumatera Utara early dia ngebuka transsensional atau rifting itu memang antara umur 45 kemudian 40 ada sekuensi lagi disini kita bisa lihat diatus yang cukup lebar kemudian dari 40 30 itu ada sekuensi lagi dan 30 ada conformity besar disini kita bisa lihat sampai diatasnya ada formasi bampu antara 30 sampai 22 million year ini bisa exactly sama dengan ini kita lihat umur ya ini umur dari fotografi aslinya ini bisa sama dengan apa yang kita desain tadi baung juga ini ada conformity ada hiatus disini ada sandstone juga keluar disini kemudian 6 million year ini kelihatan dari ketapang semua serulah kemudian yang 2 million year atau katakalah disini 1,65 ada yang 1,8 ini yang flyover ini juga satu unconformity besar yang kita bisa kenali di seluruh Indonesia ini ini hanya dari Sumatera Utara Cekungan Sumatera Utara coba kita lihat kesamaannya dari cekungan kecekungan lainnya kalau sebentar saya balik dulu kalau apa bedanya kalau kita hanya menggunakan krono saja ini eviden yang sangat jelas bahwa batas-batas krono ini tidak merupakan batas sekun disini oligosen ini early oligosen ini tidak betul-betul berada pada batas sekunstinya kemudian apa myosen early myosen ini hampir hampir dekat batas myosennya kemudian middle ini hampir tapi lebih mirip kalau kita menggunakan batas unconformity nya coba kita lihat basin yang berikutnya ini yang Sumatera Tengah Sumatera Tengah ini awal pembukaan basin 45-40 million year juga jadi mulai pembukaannya 45 kemudian disini ada perubahan sedikit ini sudah dipetakan sama pendahulu kita bahwa disini keluar konglomeratik ini karena ini mungkin ada batas sekunstinya 40 million year kemudian atasnya apa 30 million year 30 million year ada disini kalau disini 25 million year tapi 25 ini kemungkinan besar karena memang di daerah Sumatera Tengah itu 130 million year itu nyambung dengan yang 25 mana lagi 22 15 di 15 ini ada hiatus yang cukup besar terliwakili sama juri event kemudian mana lagi 15 6 million year 6 million year di Sumatera Tengah tidak terlalu terlihat tapi dari deskripsi litologi ini sudah dipisahkan antara marker A dan marker B di formasi petani disini ada sandy packet yang cukup signifikan di Sumatera Tengah dan kita bisa lihat sandy packet itu kalau di Sumatera Tengah terisi gas either itu biogenik maupun termogenik gas itu kita bisa lihat dari data-nya kemudian sequence antara 6 sampai 2 di 2 million year ini kita bisa lihat jelas disini ada unconformity yang juga ditemukan oleh peneliti kita terdahulu ini untuk Sumatera Tengah kita masuk ke Sumatera Selatan apa Sumatera Selatan bentuknya pembukaan cekungan transnational ataupun katakan yang lebih suka pakai istilah thrifting boleh juga ini memang starting dari 45 million year kemudian di 40 ini di penelitif-penelitif terdahulu kita dibatasi dari lahat ke lemah kemudian masuk ke talang akar di 30 million year sampai 22 million year nah 22 million year memang di kolom stratigraphy ini tidak terlalu jelas tidak terlalu jelas tapi kita lihat bahwa sempat terjadi sedimentasi halus tapi kemudian diikuti sedimentasi yang lebih pasar dan karbonat itu kemungkinan batas sequence nah unconformity 15 jadi yang membatasi sequence 22 sampai 15 disini digambarkan dengan sangat jelas di 15 million year ada unconformity besar kemudian 15 6 di 6 million year itu digambar unconformity yang sangat besar juga di ini kemudian 6 sampai 2 million year sequence 6 sampai 2 million year kita bisa lihat bahwa 2 million year itu disini juga digambarkan sebagai unconformity yang sangat besar 3 basin kita sudah lihat dia berada pada sequence yang sama asri basin satigrapi relatif sama tidak betul-betul digambarkan sebagai sequence satigrapi mungkin di beberapa jurnal atau di beberapa paper sudah digambarkan namun disini ini dipakai dulu Repsol Maxus ini kita bisa lihat bahwa sequence yang kita pick berdasarkan umur berdasarkan batas umur ternyata disini terwakili juga oleh hiatus yang digambarkan oleh hiatus disini mungkin disini hiatus nya agak lebih banyak mungkin ditemukan batas sequence yang lebih detail di daerah ini tapi sequence secara umumnya itu berada pada kira-kira umur yang sama ini asri besin kita coba ini asri besin juga sama cuman lebih sederhana kalau disini kita hanya lihat perubahan litologinya dari litologi perubahan litologi itu mirip dengan batas-batas sequence pada umur-umur tertentu masuk kita ke Jawa Timur seperti apa Jawa Timur Jawa Timur cekungan terbuka itu 45 miliun kemudian 40 miliun itu kita dapat unconfirmity jadi kita confirm bahwa kita punya sequence 45 40 kemudian 30 miliun itu kita ada unconfirmity cukup besar juga sangat besar juga sehingga 40 30 itu confirm itu satu sequence sendiri kemudian 32 tidak betul-betul jelas di Indonesia Timur tapi disini ada perubahan yang sangat signifikan di bagian bawah itu ada pengaruh dari sedimentasi darat sementara di bagian atas itu sudah sedimentasi laut 22 15 di 15 miliun ini kita sudah bisa melihat juga ada unconfirmity diwakili oleh ngerayong batu pasir ngerayong di atas unconfirmity 15 miliun 6 miliun juga ada unconfirmity besar disini kemudian 2 miliun tidak exactly digambar unconfirmity tapi kita bisa lihat hiatus dari stratigraphy yang dibuat oleh pengeliti terdahulu di daerah Indonesia Timur kemudian bagaimana dengan Kutai Kutai Barito dan Tarakan Besin apa yang terjadi disitu coba kita lihat ini salah satu peluang buat kita untuk melakukan review lagi atau kita melihat apa yang terjadi di besin-besin yang ada di Indonesia ketika kita mulai melakukan memanfaatkan nomenklatur sikon stratigraphy berdasarkan umur umur tektoniknya atau umur unconfirmitynya nah kita bisa lihat antara Barito Kutai Tarakan dari 45 miliun sampai atas kita temukan batasan sikon yang sama dengan Indonesia bagian Barat kira-kira berada pada umur yang sama kecuali Barito Besin nah Barito Besin ini dia starting jauh lebih tua ada yang 50 milenier ada yang 60 milenier atau ada yang sampai 65 milenier itu sudah starting ada sedimen disitu nah ini peluang buat kita ahli-ahli geologi sedimentologi untuk melihat besin ini harusnya terbuka karena satu gaya tektonik kenapa hanya di tempat ini aja si besin itu mulai sedimentasinya sejak 50 atau 60 jadi harusnya tektoniknya sama harusnya tektoniknya global tapi kenapa disini lebih tua apakah memang itu gejala lokal atau sebetulnya yang lebih simple lagi adalah kemungkinan datingnya yang perlu dilihat lagi sebenarnya dia terbukanya pada saat yang sama dengan besin yang lain cuman kita harus diteliti di datingnya nah ini salah satu peluang kita untuk mengamati atau melakukan penelitian di besin-besin kita selanjutnya ini agak berbeda ini lebih tua kalau tektonik satu Indonesia tiba-tiba yang ini duluan kita harus tanya penyebabnya apa kenapa disini ada sedimen duluan datangnya dibandingkan dengan katakanlah besin sebelahnya si putai besin ataupun karakan besin nah ini yang tektoniknya harusnya sama tapi kok sana mulai duluan atau terlambat kalau terlambat masih mudah dijelaskan terlambat bisa jadi apa ketika 45 milenier besin itu belum terbuka tapi ketika besin-besin lain sudah terbuka intensif besin yang subbesin yang kita lihat itu baru terbuka itu masih bisa lebih mudah untuk dicerna ke timur lagi misalnya ke Indonesia bagian timur lagi di Salawati Besin Salawati Besin kalau kita lihat umur unconfirmity-nya itu kita starting coba kita balik dari atas dulu dari sini yang 2 milenier itu ketemu juga hampir sama dengan yang di barat nanti 2 milenier itu memang Indonesia terpengaruh oleh satu tektonik yang sama kemudian yang 6 milenier 6 milenier ini disini garis putus-putus karena di Indonesia timur ini belum betul-betul ketemu walaupun dari kolom statik grafi kita ketemu bahwa ada pengaruh sedimen-sedimen silisiklastik itu masuk ke lingkungan laut tapi gak betul-betul dipik sebagai unconfirmity ini juga PR buat kita sama penelitian di industri dalam mencari sumber daya kemudian 15 milenier 15 milenier ini juga putus-putus tapi disini kita bisa lihat sedikit perubahan dari relatif platform menjadi berat gamping yang binacle 22 itu juga masih putus-putus tapi di 30 milenier clear ini ada unconfirmity 45 milenier masih putus-putus 45 milenier clear kita bisa lihat ada unconfirmity nah ini juga besin ini starting lebih tua tapi untuk Indonesia Timur itu lebih masuk akal karena memang daerah Timur itu terbentuk gak jauh lebih untuk Pakua itu merupakan bagian dari Australia yang memang sudah ada sedimen sebelumnya disitu nah itu ini kira-kira konsepnya kita tidak akan merubah apa cara pandang sikun satigrapi dan segala macam teorinya hanya saja kita coba melihat benefit dari penggunaan atau penamaan sikun satigrapi dengan menggunakan umur unconfirmity yang membatasinya kira-kira itu dari saya selanjutnya terima kasih simplified science make it useful kita mau memanfaatkan itu untuk mengelompokkan play-play yang ada di Indonesia kira-kira begitu dari saya terima kasih atas waktunya terima kasih Pak Sidik Pak Herman kita lanjut terus lanjut lagi kita buka pertanyaan oke silahkan ini iya mau pertanyaan atau langsung ke Pak Purnama saja Pak Herman Mungkin kita kasih kesempatan untuk satu dua pertanyaan sebelum ke Mas Purnama ada yang ingin bertanya silahkan kalau gitu saya yang tanya ada pertanyaan Pak Sidik terima kasih untuk presentasinya saya rasa salah satu pengstrainnya itu kan di dating of the unconfirmity karena setiap each biostartigrapher each interpreter have different age sorry saya pakai bahasa inggris karena banyak dari luar negeri juga yang ikutan jadi what's your view about the consistency on the dating across the basin why I'm asking this because in Malaysia Bob Molly already helped the government to tie basins fortunately in Malaysia it's only a few basins it's not like Indonesia it's big major basin from west to east in Malaysia basically it's only three four key locations and they can make it consistent is there any effort from Indonesian government to make it consistent interpretation across the country through basins thank you past at this moment for for dating we only use the data from previous study we don't have any program yet to do dating for all of basins that's the reason why we thought that probably sequence stratigraphic could help us to basins to basins because you know if we have to date all of sediment in Indonesia it takes a lot of time a lot of sample and probably samples already you know it's not valid anymore because it's too old or probably it makes each other but but we come up with solutions or we thought that probably we can take a benefit of sequence because sequence can help us because it's controlled by tectonic and we know that in the regional area tectonic is pretty much similar between West Indonesia and East Indonesia so in terms of time tectonic time we thought that probably could help and what we do for the dating actually is to cross check the tectonic age actually so we have to double check between tectonic or dating from let's say paleontology study or paleontology analysis so we can cross check between both of them so we are not just independent on one methodology of dating even even biocertigraphy it's also we cannot really take or get an absolute age of sediment it's sometimes it's strange sometimes the number of sample is not enough it's also still have some handicap on this method so we try to combine it and probably combinations between sequence or border of sequence study graphy or with dating from from paleontology analysis could help us get or could help us to correlate it base into basin I think we use both method at this moment so because you know if we have to date all of sediment in Indonesia it will take a very long time and a lot of cost and probably we get the result after maybe several years or until one decade so we use some things more practice rather than have to start from it's good to have a paleontology analysis for all but of course we try to use something more tactical okay thank you Pak Siddiq I think dari Pak Ali Jembak Bios Stratigraphy have a question there terima kasih Makasih Pak Pak Siddiq saya mau cuma mau tanya aja ini ini bagus sekali menarik sekali kalau kita pakai marker sequence stratigraphy namun terakhir tadi Pak Siddiq menyatakan kombinasi itu sangat memungkinkan kita dapat lebih apa namanya lebih confident lah tadi kalau saya lihat dari beberapa dari timur dari barat ke timur yang disampaikan kalau pengalaman saya selama ini saya lihat kalau kita menarik secara regional berdasarkan sequence binary untuk neogen itu saya masih yang confident di middle meosan mungkin ya di LHC lah di sekitar 17 juta kalau yang tadi Pak Siddiq tapi kalau ke Indonesia timur Pak Siddiq karena lithostatigrafinya cukup istilahnya kemarin ini akan sulit sekali kita akan mentightnya ke sekuen boundary bahkan kalau bisa kita memakai marker-marker istilahnya yang lebih tadi yang disampaikan biostatik grafik marker yang lecenya mungkin kita pakai maksimum pladingnya misalnya begitu karena kalau kita tarik tadi yang regional eustatik di tejas B di sekuen apa mega sekuen tejas B itu memang di Indonesia itu muncul di middle meosan itu cukup confident di mana-mana ada tetapi untuk paleogen ini Pak Siddiq bagaimana kira-kira apakah itu kita bisa confident yang tadi dikatakan sekitar 40 atau bahkan di rupilian mungkin ya di oligosen yang oligomiosen itu cukup signifikan sekuen boundary-nya yang terlihat jelas dari lapangan maupun sumur-sumur itu yang saya tanya bagaimana kalau kita menggunakan maksimum plading surface yang lebih worldwide dan juga kita bisa pakai istilahnya posil-posil yang memang masa-masa genang laut juga cukup abundan kira-kira terima kasih Pak Siddiq terima kasih Pak tanggapannya jadi memang kita lihat tadi di Salawati tadi kolom satigrafi Salawati itu batas-batas sekuensi yang kita desain yang kita gambarkan memang betul-betul kita memang buat putus-putus karena memang sampai saat ini untuk Indonesia Timur itu malasih sedikit sekali informasi yang kita kita dapatkan nah kalau saya justru menarik benefitnya kalau di Indonesia Timur di Indonesia Barat itu katakanlah batas-batas sekuensnya itu ada ada yang kita temukan artinya ada kemungkinan kita juga temukan di Indonesia Timur karena mungkin penelitian kita belum sedalam itu sampai hari ini itu memang belum ada tarikan batas-batas sekuensi yang cukup confidence untuk di Indonesia Timur studi terakhir Indonesia Timur jadi studi Catman Indonesia Timur itu sudah mulai menarik batas-batas sekuensi sudah mulai menarik batas-batas sekuensi tapi tidak semua sekuensi itu ketemu nah tidak semua sekuensi itu ketemu tapi tidak apa-apa kita start dulu lah nanti kita usahakan pelan-pelan untuk ketemu kalau kita mendapatkan informasi dari katakanlah biosatigrafi ataupun maksimum flooding surface itu tidak apa-apa juga artinya kita tahu bahwa posisi maksimum flooding surface itu somehow dia akan berada di dalam apa di bawah di dalam sekuens tidak apa-apa jadi kita akan bisa tahu korelasinya jadi ketika kita berbicara dengan stratigrafer lainnya ini katakanlah MF umur sekian itu kita tahu ini berarti kira-kira akan berada di dalam sekuensi ini nah itu yang kita butuhkan ketika di situ ada umurnya ada ada contoh yang yang menurut saya sih kurang proper contohnya kalau kita lihat di mahakam disitu ditulis misalnya MF 12 atau MF 12 itu bukan maksimum flooding surface 12 milenier tapi memang 12 hanya sekedar angka 12 nah itu coba kita coba ini coba kita apa hindari lah gitu kan untuk kedepannya jadi kalau memang itu MF atau MF 12 atau MF 10 atau MF 15 itu memang 15-nya itu menyatakan umur si flooding surface-nya itu sudah sangat membantu terutama untuk kita melakukan korelasi antar satu cekungan dengan cekungan yang lain ya saat ini apapun lah ya Pak yang kita bisa gunakan kayak gitu untuk melihat dimana posisi sedimen itu terhadap sedimen di cekungan lain itu sangat penting jadi baik itu mau yang ketemu maksimum flooding surface-nya tetap kita akan pakai yang penting kita tahu posisi satigrafinya ada dimana terima kasih Pak sedikit mohon sama-sama Pak baik Pak Sidik terima kasih atas penjelasannya disini ada Pak Awang silahkan Pak Awang jika yang bertanya baik terima kasih Mbak Irnisa Pak Sidik terima kasih presentasinya dan introduksinya saya ada beberapa tanggapan sama pertanyaan sesudah introduksi ini rencananya bagaimana apakah membentuk walking group atau sebenarnya kan tujuannya bagus ya praktisnya ada gitu misalnya di sekun berapa kebanyakan sosrok berkembang di Indonesia Barat terus reservoir ada dimana lagi pula Pak Sidik di SKK bisa melihat usulan-usulan prospek ya dari setiap-setiap company misalnya bagusnya dimana gitu kalau kita mau melakukan pengoboran prospek gitu Pak Sidik introduksi ini apakah membuat semacam paduman atau membuat walking group untuk seluruh area itu yang pertama terus yang kedua yang Kalimantan tadi stratigrafi kita kan sangat ditentukan oleh eksplorasi ya sebenarnya sih tidak ada problem tadi kalau saya lihat di antara bukan Barito yang lebih duluan saya lihat kalau kita melihat Kutai dan Tarakannya kita komprehensif stratigrafinya mereka pun sudah mulai dari EOSEN hanya di stratigrafi yang diterbitkan memang kebanyakan mereka mainnya di lower lower putai atau lower tarakan yang menunjukkan mereka banyaknya di neogen seolah-olah mereka terlambat tapi sebenarnya enggak juga gitu disuruh mereka di neogennya yang agak berbeda karena banyak delta-nya kan di Barito tidak ada tapi kalau dari inisiasi basin lebih kurang sama EOSEN nah terus yang ketiga juga sebenarnya kita tidak bisa memaksakan sekon-sekon yang sudah ditentukan di Indonesia Barat itu diterapkan ke Indonesia Timur karena kan memang berbeda tektoniknya jadi artinya ya itu sebabnya kenapa tadi Pak Sidik misalnya menunjukkan masih putus-putus si angka formatisnya mungkin itu enggak tahu jadi artinya memang kita harus punya tektonik yang berlainan gitu ya di antara teknologi stratigrafi karena kan sekon-sekon stratigrafi kita di Indonesia kan banyak menggunakan tektonik baik Indonesia Barat maupun Timur jadi kita enggak usah paksakan yang sekon-sekon yang ditentukan Pak Sidik di Indonesia Barat itu dibawa ke Indonesia Timur akan lain apalagi kalau kita sudah masuk ke Mitozoik dan Kolezoik jadi palingnya sampai ke Sulawesi bagian Timur itu lebih kurang akan sama sekuensnya itu tapi mungkin akan berbeda kalau misalnya ada yang mirip-mirip misalnya seperti tadi di Salawati ada yang dua itu sebenarnya itu sistemnya hampir molas semua tapi molas itu sudah dimulai dari sejak awal-awal di 15 pun ada di 20 sudah ada jadi teknik yang sangat berlainan jadi artinya kita enggak usah membawa sekuensi yang sudah ditetapkan di Indonesia Barat ke Indonesia Timur karena akan berbeda itu kira-kira Pak Sidik tanggapan saya terima kasih ya terima kasih Pak Wang pencerahannya juga plus feedbacknya memang betul jadi itu saya memang saya buat kayak gitu kan untuk Indonesia Timur itu mungkin ada artinya bisa jadi ada kesamaannya bisa ada tidak atau bahkan Indonesia Timur ternyata punya kelompok sikun sendiri katakanlah Sulawesi bagian Timur Seram Papua ternyata mereka punya kelompok sikun sendiri yang berbeda dengan Indonesia bagian Barat karena mungkin kontrol tekniknya slightly berbeda enggak apa-apa jadi pada tahap awal kita memang yang penting itu adalah lebih ke inilah lebih ke tata namanya lah dalam hal ini kan sebetulnya kita lebih ke tata namanya kalau tata namanya itu bisa memberikan apa clue lah ke kita kayak gitu ini sebetulnya umur berapa sehingga kita ketemu di tempat lain ternyata ada umur yang sama oh bisa jadi ini dikontrol pada prioritas teknik yang yang sama gitu kan katakanlah Timur sendiri atau Barat sendiri tapi kira-kira begitu jadi lebih ke tata namanya karena apa yang saya buat tadi tentu saja bisa salah karena itu hanya dari pengamatan apa apa kolom-kolom stratigrafi yang ada dan hasil-hasil studi yang yang ada nah ke depannya seperti apa nah ke depannya itu saat ini memang dari presentasi ini awal ini kita baca dari tahun lalu kita udah mulai lihat cuman tidak di posi tapi waktu itu di SPG kita udah mulai mulai ngeliat kayak gitu ada gak kemungkinan kita melakukan ini yang kedua tahun ini ada gak kemungkinan kita mulai secara praktis untuk menggunakan batasan-batasan umur pada psikosatigrafi ataupun penamaan psikos jadi kita bisa berkomunikasi antara satu strategrafer yang satu dengan yang lainnya jadi ketika kita cerita itu kita udah langsung mengerti itu dulu kayak gitu kan nah nanti hasil dari sini ini coba kita bicarakan lebih lanjut apakah itu kita akan bakukan sebagai satu nomenklatur ataupun hanya secara praktis kita gunakan tapi kalau kami di punya kepentingan juga yaitu untuk membuat satu apa peta play jadi di Indonesia kita mau buat peta play yang disimplify jadi disimplify itu supaya kita bisa menampilkan katakanlah di Indonesia itu play yang umur katakanlah 30 22 milion year itu ada dimana aja seumpuran talang akar bawah dan talangan atas misalnya itu ada dimana aja karena di Sumatera di Indonesia bagian barat itu dimana aja sehingga kita bisa mendapatkan informasi katakanlah di suatu daerah itu play yang sumuran itu tidak ketemu itu apa penyebabnya apa betul memang tidak ada atau memang sebetulnya ada cuman belum ketemu aja play yang sumur itu karena kan kontrol tektoniknya mestinya sama itu kira-kira begitu jadi secara praktis kita pengen punya peta-peta play yang relatif sederhana gitu kan mudah dibaca berdasarkan umur satigrafinya umur satigrafik kenapa tidak pakai kronos satigrafik saja karena kita melihat yang tadi itu ternyata batas-batasan umur itu tidak selalu overlap dengan batas sequence itu kira-kira kedepannya akan kesana akan dibakukan atau tidak mungkin akan ada pembicaraan lebih lanjut tapi untuk sisi praktisnya kita pakai untuk itu untuk membuat kita play seluruh Indonesia harapannya seperti itu ada lagi yang tertinggal nggak Pak pertanyaannya Pak Awang terima kasih terima kasih Pak Awang baik ada lagi yang ingin bertanya atau cukup hanya dua saja dan kita lanjutkan ke sesi berikutnya oke mungkin cukup untuk dua pertanyaan dahulu baik Pak Sidik terima kasih Pak untuk presentasinya khususnya untuk penamaan sequestratigrafi berdasarkan umur dari e-conformity semoga ilmu yang Bapak sampaikan akan bermanfaat untuk kita semua ke depannya untuk sesi selanjutnya kita akan mengundang Bapak Purnama Suandi yang akan menyampaikan materi tectonal statigraphy of paleogen carbonate of ampure formation in North Sumatera Basin silakan Pak Purnama Suandi kami persilahkan waktu dan tempatnya baik terima kasih banyak sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kehormatan buat saya pada malam hari ini bisa sharing bagi teman-teman semua terima kasih Seki Mas Minarwan yang dari diskusi di grup jadi sebenarnya pada kesempatan hari ini saya akan coba sharing hasil riset kami yang sudah cukup lama ya riset sekitar tahun 2010-2012 pada saat itu tapi saya pikir menarik untuk kita review lagi karena memang beberapa belakangan Dorj Sumatera khususnya menjadi salah satu hotspot juga terkait dengan eksplorasi terutama dengan temuan-temuan pertama adalah temuan-temuan di offshore terus yang kedua juga beberapa play-play yang juga semakin banyak membuktikan bahwa kampur terutama atau kita berbicara sequence paleogen itu menjadi salah satu target utama di kegiatan eksplorasi di sekolah Sumatera Utara sebelum saya sharing ini saya belum bisa sharing mungkin boleh diatur lagi tadi saya seolah laptop saya sempat hang jadi saya restart mungkin Pak Hermon Pak Hermon bisa sebentar sebentar oke silahkan baik mas apakah sudah terlihat belum ya belum oke terima kasih Mungkin di-research ya Mas Pur ya Belum katanya Iya sebentar Ki Kayaknya aku sharing ke kamu Ki ya Oh kamu juga Ya Daripada-daripada ini kelamaan Oke bisa dikirim ke Ricky aja Boleh boleh Mas Iya betul Sampai jumpa Nah ini kata Mas Sudah kaya? Iya dekatan Sudah kita lihat Siap sekalian Bagus Bagus Siap Presentation mode please Siap Mas Ini Mas Ya Pak Sedang proses Sebelum ini ya Oke sudah kelihatan ya Oke bagus Baik Mas Oke terima kasih banyak Jadi pada kesempatan ini Saya coba bawa Topik Terkait dengan Lebih kepada Statigrafi Terus Eviden-eviden Sedimentologi Kita fokuskan pada Paleogen Statigrafi unit ya Nanti saya gak akan Cuma bahas Tampur Tetapi juga Eviden-eviden Statigrafi terutama Yang kita sebut sebagai Formasi Tampur Terhadap Unit Statigrafi yang lebih tua Atau yang lebih muda Di bagian atasnya Dari data Penampangan Statigrafi terukur Atau data MS Yang pernah kami lakukan Di sepanjang Sungai Tampur Tampur Beberapa Atau kita berbicara Paleogen Paleogen Statigrafi di Sumatera Utara Atau di Cekungan Sumatera Utara Di North Sumatera Basin Beberapa tahun Belakangan Kebali menjadi Cukup ramai Perbincangan Terutama terkait Dengan beberapa Eviden Eksplorasi yang cukup Positif Di offshore Kita tahu Ada beberapa Sumur kemarin Yang di luar Di daerah Andaman Salah satunya Menargetkan Juga unit Statigrafi Yang berumur Paleogen Dan unit Statigrafi Olegomyosin Pemperbicara Yang di atas Dan itu Dari dua Eviden tersebut Menunjukkan Ternyata Disebut Bahwa Kita punya Membuktikan Ada play baru Yang proven Di daerah ini Sehingga Memang Tampur Banyak Di bersersaksim Lagi Terus Kita juga Tahu Ada beberapa Discovery Di beberapa Tahun Kalau tidak Salah Sekitar 5 tahun Terakhir Dengan Spesifik Objek Karbonat Berumur Eosan Menunjukkan Juga Bahwa Ternyata Memang Masih Menarik Untuk Dibahas Saya Coba Masuk Dari Sisi Historikal Jadi Kalau Kita Sebar Not Di Stratigrafi Sumatera Utara Bahwa Istilah Formasi Tampur Sendiri Itu Cukup Menarik Karena Memang Kalau kita Merujuk Ke Paper Paper Klasik Paper Paper Lama Bahwa Banyak Komplikasi Terkait Stratigrafi Nomenklatur Di Sumatera Utara Formasi Tampur Sendiri Itu Belum Muncul Di Bawah Di Paper Di Sebelum Tahun 1980 Jadi Kalau kita Lihat Di Banyak Publikasi Di Paper Tahun 70 An Satigrafi Sumatera Utara Terutama Terseri Ketika Berbicara Terseri Memang Suksesinya Lebih Didominasi Atau Diawali Dengan Banyak Unit-unit Yang Sifatnya Klasik Sebagai Sediment Penasih Awal Cikungan Istilah Tampur Sendiri Itu Muncul Nanti Saya Dari Beberapa Saya Coba Riset Itu Kalau Tidak Salah Pertama Kali Adalah Daya Publikasi Dari Cameron Di Tahun 1980 Yang Melakukan Beberapa Pengamatan Mapping Terutama Di Daerah Merdu Kami Menyebutkan Bahwa Kita Punya Unit Limestone Berumur Eosan Hingga Eoligosen Yang Dicebut Sebagai Formasi Tampur Jadi Memang Ini Pula Kalau Kita Merujuk Ke Peta GRDC Pertama Geologi Permukaan Yang Dibengar Oleh Badan Geologi Pusat Geologi Indonesia Di Lembar Langsa It Itu Salah Satu Mas Boleh Pake Bahasa Inggris Oke Banyak Serta Dari Luar Siap Okay, so when we refer to stratigraphic, the point is the Tampur Formation itself, the first nomenclature of Tampur was proposed by Cameron in this paper in 1980, which is consist of carbonate or limestone with age range between the ocean and early ocean. So, after that, the nomenclature of Tampur has been used by many publications, one of the classical papers that's exercising or highlight Tampur Formation, there are two classical papers about the Tampur Formation. The first is what we call as the paper by in 1988. Even the paper is focusing in the tectonic setting, especially the tectonic setting of the tectonic story about the North Sumater basin, focusing in the tertiary. So, probably harder in this paper starting to make one statement that they call is a Tampur platform, which is normally is the place where we can find the Tampur Formation or carbonate unit or carbonate lithology with age range. The second paper is, I think this is one of the famous or classical papers. The second paper is from the paper is from Rudir Yakudu 1984. This paper is focusing in not only about the lithostraphy, but also the petroleum system indication or petroleum system indication from several wells that penetrating carbonate or limestone lithology with eosin and oligosin in age and has indication of hydrocarbon. So, especially, 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 along the area of pertamina. So, in the paper also, in 1994, they're starting to make like the possible distribution of the shallow marine carbonate during the collagen or during the eosin and oligosin. So, that's the historical, and this is one of the most famous paper about the Tampur Formation. This is very interesting. If you refer to this paper, this is coming from Sospromi Harjo and also adopted in Reakudu in 1998 or modified by Reakudu in 1998. You can see here, that's the Tampur itself. It's quite interesting in terms of the chronostraphy compared to the complete sequence of what we call as the early basin filling in the paleogen in North Sumatra basin. You can see here in this lithostraphy or chronostraphy in this paper, you can see that actually when we're talking about the paleogen, we have a two domino lithology about what we call as the eosin sediment. The first is Tampur, which is mostly situated in the eastern side of the or what we call as the Malacca self and all the area in the eastern eastern side of the North Sumatra basin. And when we're going into the central or the basin center or going through the west, the western side of the basin, we also have the classical unit that's normally called a mu-champli or mu-champli formation, which is a dominantly bi-clastic unit. So this unit was put in what we call as the eosin stratigraphy unit and above these two units, we have a major unconcormity during the early oligosin or during the oligosin type. Okay, before we have what we call as the syn-riff, syn-riff starting in the late oligosin or a lower part of early myosin and complete sequence up to the pliocin time frame. So this paper, if we're looking about this runo stratigraphy, it looks like if we put in the technological stratigraphy perspective, the Tampur itself or the Tampur itself is actually part of what we call if we believe that if we look at this paper and the syn-riff is in the in the late oligosin. So many, many people also call that Tampur is or mu-champli is actually part of what we call as the pliocin stratigraphy unit and the syn-riff is starting from the late oligosin. So that's the part for reproduction. The other thing about the Tampur formation also is, of course, why it's interesting. This is pepper from Riyakudu 1934. We know that we have many wells, especially I'm trying to collect it all the wells that stayed in some publication or just my experience working in this area. The other thing about the Tampur state that they penetrated Tampur and also they have indication of carbon. If we refer to Riyakudu 1934, they said that one of the example, a good indication of good into carbon indication within the Tampur formation is in the Raja Muda 1A well. So we have carbon here and also gas show right in the carbon itself. The last five or 10 years, we also know that there are several discovery. If I'm not mistaken, there are people in 2015 from Maspatria say that one of the good example about the proven petroleum system in the Tampur carbonate is also showing a significant carbon. So that's why Tampur become classically Tampur become one of the exploration target. Okay, so let's go to our research area. So our study area is situated in the what we call is the location type, the place that actually this is the locality type of Tampur, situated in the Tampur village. If we're going into the Kuala Simpang or Aceh Timur, this is the big city in Aceh Timur, in the Kuala Simpang. We reached the study area by cruising the river here, what we call as the Tamiang river, going to the upstream area. And this, you can see here, this is actually the map here. The big map here is the surface geological map. I only overlaying the place in the zoic and the palagian. The blue stuff here is actually what we call as a Tampur formation. And you can see there are several color with the dark or dark blue here. And also a pink or purple here. That's the that's so if you look in the bigger, bigger map here. right in the right map here. So these are the 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 black baseline here is the traverse of the measurement section. Okay, so it's about a total length of the traverse is about 23 kilometers. But the Tampur itself is situated. It's only in the round seven to eight kilometer. So if you look in this map here, the the Tampur formation, the distribution of Tampur formation in this area is actually controlled by the big anticline here. Yeah, where the center of the anticline or the crest of the anticline consists of the unit. You can see here there are a brown color here actually is the crest of the anticline. which consists of the present unit later on. I will explain to you and going in the in the plane of the anticline. We have the younger stratigraphy unit. Yeah, going to the northeast. We have starting from what we call as in the Jardisi formation as the Bambu formation and going to the younger. Here we have the Luma and also much younger sediment in the middle. While when we're going into the south southwest part here or the southwest flank here, the green here is a Bambu. and the yellow color here is actually what we call as if we refer to GRBC. This is a Brookshah formation. So Brookshah and Bambu if you refer to the static graphic nomenclature from the GRBC map. So Brookshah and Bambu is the Luma and Bambu is the Luma and Bambu is the Luma and Bambu. So, if you are much more to the interland area, we will have the contact also between what we call as the presidency. So during that time I remember we have a four time. 3 kali kembali ke tempatan. Jika ada yang bisa dikali di tempat ini, itu hanya di river. Tidak ada beberapa kecil, tapi lebih mudah di tempat yang bisa kita pilih ini hanya di long boot, seperti ini, dengan 5-6 jam dari Kuala Simpang. Kalau kita berlaku, kita akan berlaku di langit. Kita akan berlaku di kuala di kuala. Tapi di kuala season, kita akan berlaku lebih mudah untuk berlaku karena di kuala di kuala di kuala. Kita perlu berlaku di kuala di kuala di kuala di kuala. Saya ingat, tapi mungkin hari ini lebih mudah untuk mencapai kuala di kuala ini. Karena ada juga situasi berbeda antara 2010 dan 2012. karena pada masa itu, kita tahu yang besar ketika kita mencapai kuala di kuala ini adalah kuala di kuala di kuala ini, terutama dengan kuala di Aceh dan GAM. Tapi saya pikir hari ini lebih baik. Saya melihat dari Google Earth Map yang terakhir, terutama tentang di kuala di kuala di kuala untuk pergi ke Tampur Bar atau di simpang jerni area yang terakhir, itu lebih mudah. So it's nice, I think, if we go today or during present time. Okay, so when we're talking about the data set, this is the data set that we use to build the chronostatographic composite column. We have more than 40 sample analysis control. And you can see here the distribution of the sample that we can use, that we can use during building the stratigraphic composite column. You can see, unfortunately, we only have from many sample you can see here. We have, if they're mistaken, we have about 10 sample specifically in the Tampur Formation. But from that, from those 10 samples, it's only 3 samples that could be that have a result in the H. And all the sample normal, usually all the sample or the 7th sample is indeterminate here. But we can still have the information about the, you know, from some sample, we can still have information about the value bathymetry. But anyway, if you see this here, if you see the distribution of the sample result here, we have a quite good control. Yeah. About the basically graphy starting from the result of the sample. So we have a distribution sample starting from the Eocene time. We have the only question control here. And also we have a control about the, about the early myocene. And top of early myocene or the boundary between the, or the lower part of the middle myocene. And this is the distribution or this is the traverse map of the, our traverse in the Tampur area. You can see here. We have more than 40 key or crops. Yeah. It's a, and if you see this, the traverse here, it crossing, if we using, or if we refer to the surface geological map by the RPC here, it crossing five little statigraphy unit. Starting from the older, we have the pressure and the zoic here. Yeah. Or they call it. Sometimes they call it. Here. We also have a Tampur formation here. We have crossing the Brookshack formation here. And we crossing Bampo and Lumae. So this is the, the, if we refer to the map, the traverse here, but the, the, the measurement section here is crossing the pipe. So if you look more detail, yeah. Into this map. Yeah. Especially the right map, the traverse map here. Yeah. You can see also. Yeah. Okay. Yeah. You can see also the distribution of the lithostartigraphy. Or distribution of lithology. Yeah. When we're going, we are starting from the Southwest, yeah. Southwest. Southwest area here. We have contact between the pressure. pressure. I drop. Normally it's conscious of, metal limestone with a very intensive fracture and sometimes it's dolomite yeah sometimes it's showing just a wake stone yeah contact between the conglomeratic what we what we call as the we have control about the biostigraphy here that's showing that the conglomeratic itself the intervening or interbeding shell from the conglomeratic showing indicating early early oligocene time so it means we have contact between the presence of what we we call as the presence with the oligocene sediment unit here the more we going to the northeast yeah the more we go to the northeast in this traverse yeah we will facing all the sample stratigraphy here showing indication of the from the sample showing uh oligocene and early myosin uh age yeah and lithology was uh dominantly dominantly consists of the shell here black shell or uh from the grdc we call this this as a bountiful formation yeah and right away uh when we go into the in the central of this this traverse yeah we start to have a section with the dominantly consists of limestone here uh it's what's interesting because all the biostigraphy sample uh that we got yeah or with biostigraphy sample with uh result yeah it's only found uh just in the flank or contact between the uh what we call as the limestone with the shell here all the sample that we pick in the central in the crest of the antique line uh showing indeterminate all the sample is determined uh from the measurement section uh from the section also showing that's a very poor uh what we call as a poor indication or poor presence of the poor presence of the forum is small forum and a larger forum there so uh it's quite interesting this is uh will be this is i think one of the uh interesting discussion later on i will show it to you why is that uh and again yeah when we're going into the contact between the younger stratigraphy unit so all the stratigraphy result is uh coming in yeah so we have a good control about the stratigraphy right away in the in all the flank yeah in the southwest flank in the northeast flank yeah it's showing that we have contact between the uh eosn yeah eosn with what we call as the uh oligocene stratigraphy unit here so and this is the crest of the antique line yeah crest of the antique line so that's the the data set yeah that we use yeah and this is the result or the stratigraphy composite uh in the chrono stratigraphy diagram so from this uh northeast southwest traverse map or uh traverse section uh if we build yeah the the chrono stratigraphy diagram yeah actually we can divide become uh five uh chrono stratigraphy marker the first is uh we have a two chrono stratigraphy unit uh we start this is quite interesting later on i will show it to you because when we're talking about the pressure is the stratigraphy uh stratigraphy unit here there are two significant different uh lithology with uh indication of uh uh the characteristic is quite similar with the what we call as the pressure as we call the pressure sedimentology uh uh unit yeah but it's very different in term of the provenance the first is the the purple stuff here uh this is normally people call as the quiet formation or sometimes if we're going to the uh around the bukit lawang area they call as the bottom mill mill uh but all this uh that stuff is showing the the metal limestone limestone or the sometime uh the domination is a dolomite there's and uh we have contact yeah between this uh stratigraphy unit with the orange stuff here that's showing it's very different because it's consistent uh consists of uh meta sandstone and sandstone dominant by the sandstone with the fragment itself we have a slate we have a limestone fragment but the matrix support is the grain matrix uh the support uh the sediment is sandstone and it's what's uh uh it's uh quartz uh lithic dominant i don't know so so that's why uh if we consider about the very different uh uh very contrast the difference of the provenance maybe we could be divide this uh stuff of the this person or so uh unit here become two maybe possible two stratigraphy unit the first is dominant by limestone the second one is very classical and very uh quartzite quartz rich sedimenty uh above that once we have a contact yeah between uh limestone what we call as the presenosoic limestone or dolomite with uh what we call as the tampur here with the top marker here is uh lead eosan yeah above that one we have uh uh here uh early oligosan and up to the n5 and 6 yeah a shale yeah dominant by shale and uh refer to the grdc a little little stratigraphy local lithocytography it's referred to the bamboo formation so we have a top of n5 and 6 here but the one and the younger unit in this section is uh what we call as uh an eight and nine uh or upper part of my using up to lower part middle miser refer to grdc map it's a refer to the blue my formation so so this is the 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 chronography marker that we can divide yeah from about 23 25 kilometer traverse uh from uh the the northeast area of the policy park here up to the uh upstream part of the the quality time river or sink uh tamper tamper river in the in the southwest area here right it's quite interesting when we put the information about the sedimentology integrated with the information coming from the paleo benthic uh from the benthic forum here we can have the configuration something like this one so this is uh what we call as a chronovacial stratigraphy diagram yeah we're starting from uh uh we're focusing in the in the in the tertiary here yeah when we're talking about the the older tertiary static uh stratigraphy unit here or what we call as tamper formation here mostly all the sample that we got yeah from the graph information dealing with the shallow marine shallow marine sediment starting from the littoral in the south the deeper deeper benthic forum it's only uh deep inner self but again yeah we should remember that uh we only have 10 sample here and from that uh 10 sample when we're talking about the benthic information it's just coming from the if i'm mistaken five or six sample yeah and four sample is indeterminative so but uh if we integrate it with the the character of the sediment it might be uh it might be uh uh confirming the the range of the paleo bathymetry coming from the benefit for our kid yeah so if we uh uh put the perspective from east to the north it looks like even in the area which is uh directly contact with the uh what we call uh the basement or contact with the phresonene eswetsu fintech stratigraphy unit here all the information coming from the foreign showing is in itself but i think it quite interesting uh uh the more we going into the flank area here because what because uh in the place where we have contact between the between the oligosens stratigraphy unit yeah or if we're going into the flank area or going much more younger to the flank area the lithological character of this tampor unit it's quite start to change become we have several interrelated intercalated of clastic or what we call as like a bioclastic with a detrital fragment consists of quartz and sometimes we can find like a gluconide and also we have some lithic there it's indicating that during that time maybe we have like an interfering fascia with the clastic or mainline during that time the more we're going into the hinterland or in the proximal area that's my view so that's why I put the more we're going into the southwest here as a question mark maybe we have we will have like a proximal fascia here yeah maybe because the more we're going into the in the sand part we have interbedding of clastic sediment but when we're going into the older stratigraphy unit especially in the crest of the anticline here the dominant lithology usually is a wakestone sometimes we have like a grainstone which is consist of dominant by the poram and also we will have many like a confusing lithology because it's mixed or it's like a similar with the lithology in the older stratigraphy unit here or we call it the presenozoic unit here especially when we're talking about the about the diagenetic lithology related for example the lomite and something like that once the only one clue yeah for me yeah to to divide or to to separate when we call it presenozoic and what we call tampur is the intensity of the fracture that's I think that's the only one clue that we can use in the in the crest area here we know that's the presenozoic unit here or limestone and dolematic here if we compare to other place yeah it's normally it's very intensive in fracture and structure there so but and when we go into the flank area of the tampur here or the the younger stratigraphy unit it less fracture it's showing like a normative stratigraphy situation so that's why I can understand sometimes if we read in some publication they put a note there that it's quite difficult to make like a boundary between tampur especially when it has contact with basement or other stratigraphy unit in term of core or in term of lithology because it's like similar especially when we're talking about the dolomite or the wake stone lithology character when we're going to the younger here or we call as a bambo formation or from the biostrography here we know the range of the bambo here is coming from the early oligosian up to n5 and n6 and as you can see here the configuration showing that the more we're going to the southwest the more proximal fascia we have and the more we're going to the northeast the more distal fascia the deeper benthic forum that we got from the analysis up to the upper and this is quite interesting because the first is there are several significant findings I think if we are focusing in this relation between tampur and or the eosin and oligo myosin stratigraphy unit the first is if we going into the northeast area it looks like we have smooth succession from the selomerin or the proximal fascia up to the deeper fascia or it looks like there are no significant erosional event or like deepening event like we know that from publication in the same place in the same part showing that there are sequence boundary between tampur going to the bampo or going into the oligo myosin stratigraphy unit here so it's showing like a smooth just normative all this marine and going deeper in the younger age but when we going into the proximal area or going to the southwest part we will have the evidence of shallow environment but I think again if this data I think is not good enough to showing you in this area that we have a significant sequence boundary even between the tampur or between EOSEN and Oligosene time because if we see the distribution of the form about distribution of the age result even from small forum or nano forum there are no break time or break even between EOSEN and early myosin all the samples showing is smooth from EOSEN let EOSEN we start have early Oligosene early Oligosene so again this is quite interesting because normally when we refer to many publications about the tampur or paleogen stratigraphy there are significant stratigraphic even or sequence boundary between EOSEN and Oligosene so that and when we going into the upper part of the early myosin we know that regionally we have significant transgressive time that environment becomes deeper and showing all the samples here are related to the upper and in the biometrics setting here okay so let's go to the detail yeah to showing you about the montage of each of the chronostartigraphy unit the first is what we call the I put number one here because we don't have any control about the dating or the age here yeah so I just put later on we will compare to the regional stratigraphy of the to make correlation what is actually probably the age of this unit or compared to the character of lithology or something like that okay so this is the first is I put a marker here as the one maybe per or by grdc map they call it a formation dominantly consists of the metal limestone or a wickstone or limestone sometimes we will have dolomite there but the different thing here if you can see here is the very intensive fracture and actually if we go into more detail later I will show you it's also full of what we call as the micro structure like a trusting thing and something like that once so this is the example this is contact between the what we call as a unit here above this one and we have the tampour or the sequence above the ones the first evidence of the sequence boundary or the unconformity here is of course but the angular unconformity between the deep or the strike deep of the with the second one is the evidence of structure it is very intensive even we compare to the fracture system in the tampour it's very intensive so in some part we also have like minor thrusting fold something like that once yeah that and if we compare to the tampour it's just a layering something like this one it's very different so that's why maybe this is situated in the center or in the crest of the big anticland hips and we can see if we see the cross section here you can see that intensive fracture mostly filled by calcite and also sometimes we have like silica something like that once and in the some part all this limestone or wax stone thing are becoming a dolomite in some place yeah and the significant feature that we can see for biotrop is the fracture or the structure compared to the terrestrial historical I put some notice from some publication this is from 1994 that's it's quite tricky when we put the boundary between Kampur and Preson especially when we dealing with also what we call the Permian Triassic unit like batu mill mill or because if we compare one by one I have experience also comparing the rock unit stayed as the basement stayed as a batu mill formation and then compare with another rocks stayed as a but they don't have control about the edge I mean it's quite similar so that's why sometimes there are big questions from many others or some people or some friends what is actually different between Kampur especially when we are talking about Dolomite or the Wakestone with the older stratigraphy unit and how we can make the difference I don't know because it's quite similar maybe the different the solution is only dating so because if you remember the first time I talked to you all the samples situated in the crest of the section are indeterminate so it's very hard we don't have any control to find we don't have any control in terms of stratigraphy to define Tampur and present stratigraphy units because all the sample is indeterminate the only tools or the only clue that we can use is only the evidence of the structure but again it's just subjective because we know that several multi inversion tectonic in the new gen or up to the time we also might have possibility intensive fracture in the time or in the third sediment unit so that's the problem here okay now we're going into the we're going into the I put it's a present unit two it's possibly I put a question mark if we put the relation between this unit to the previously limestone or metal limestone from the measurement section here it's showing that this unit is slightly above the in terms of the stride and deep above the what we call as the limestone or metal limestone part of the previously unit but the different thing is here okay so you can see this is the big pot crop here it's showing we still have like a good bedding here good bedding here less fracture but when we go into detail you can see all the grain here already have like indicating that this is maybe a part of the pressure or the things again we don't have any control of the graph I just put the data or considering about the character of the lithology character of the genetic and something like that once in you can see here the dominant fragment here always classic it's very different compared to the previously unit yeah it's very different you can see we can still have many ports here fragment church but sometimes we also have a fragment of limestone or fragment of metamorph litig you can see sometimes we have also a fragment of the fragment of like the church or something like that once so I don't know but later on I will revert to the publication from Maserlangga from the evidence in the in the or in the area from this publication in 2021 so if this is the publication of Maserlangga that proposing one unit in the mesozoic they call it Jurassic stratigraphy unit the evidence is coming from the zircon dating from sample coming from the Polonia one well that's showing showing evidence of the Jurassic zircon abundant Jurassic zircon in the lithology of plastic and if you see this one the setting during that time in the Jurassic might be because we can see also from the section here there are mixed provenance here not only lithic coming from the limestone it's also the lithic dominant by the plastic unit here so maybe previous this unit is related to this what we call the Jurassic I just put the question mark here but again I think this is important because we cannot put this unit as similar image with the lithology with the previous limestone or metal limestone unit here okay so this is contact between the basement or the with the first evidence we have tampur in the crest area you can see here so this is the evidence so we have like erosional like dominant radius something like once and also compared to the bedding of the unit also it's quite much more easier to find the bedding especially the more we going to the flank but in the crest it's very difficult something like that one you can see it's much more okay we have also a fracture here but it's quite different with the previously evident if we compare to the unit that that's the only thing that we can put in the crest area as a clue to make different or separate this is this unit and if you see from the petrography here actually we can divide become three lithology unit the first is dominated by the we call as a wake stone it's I think this is the much more dominant lithology especially if we talking about the lower part of tampur the more we going to the upper part or the younger unit of tampur we start to have many evidence of biplastic coming from evidence of small forum sometimes we have we have control about the forum is showing fossil index of the ocean and also we have what we call the dolomite here so again this is the evidence of tampur we can divide between three so this is the contact between tampur or this is the younger part or the upper part the most upper part of what we call tampur you can see here all the way it's much more less fracture yeah it's looking it looks like we have like a plastic sediment but actually this is bioclastic yeah you can see this is very rich in for minivera but against it's also abundant of the what we call as a mineral like quartz something like that one so that's why I talked to you the first time maybe if we going into the interled area here in the southwest we will have like intervening fascia which dominantly consist of the proximal fascia or classic sediment unit here you can see here we have good bedding here you can see we have many fossil index this example we can see normally test as a fossil index of the ocean during this time and something other part so it's very different yeah so if we're talking about tankur in the upper part and compared to the lower part it's very different in this section it looks like the more the older of tampur or the lower part of tampur mostly dominated by the wake stone sometimes we have a grain stone but dominantly is waky and also some of the dolomite or diagenetic rocks there okay so this is the younger unit what we call as the oligomycin stratigraphy unit actually the fossil range we have in the lower part is coming from the information of fossil showing we have early oligosen and the younger here right away in the top we have control about the N5 N6 in each so if you see the lithology here mostly dominated by shell it's very contrast between tampur it's all the way shell with the black stuff of black in color rich in organic content rich very rich in organic content and this is very ideal like in paper what we call as a bamboo formation you can see that's also the information of the bathymetry here we have like a deepening sequence from tampur to the to the bamboo we start to have a bathyal environment in here but the more we going into the the more we going to the proximal area or to the southwest we start to have like a plastic ridge which deposited in the littoral supratidal and shallow marine setting here and you can see here it looks like a conglomerate here all the sample that we got coming from the shell here showing similar age with the shell unit in the distal part here so if we compare to the gr map this unit is commonly called as the bruxah formation but actually bruxah and bambo is just changing from proximal to distal fascia you can see here if we have petrography in the unit from the bruxah you can see we will find many fragment of the basement itself coming from because the bruxah normally is deposited close to the what we call the paleohide so they have a provenance directly provenance from the present zoic crop that already cropping out during that time okay so this is the upper part the upper part or the younger stratigraphy unit from this section from the control we have an H and N9 or upper part early myosin up to the lower part of middle myosin in term of the in term of actually when we're talking about the alibetic or the bantik forum information it's showing it's still in the deeper or in the marine environment related to outer self and upper batial but the different thing with the BAMPO is we start to have many evidence of plastic here we have many evidence of plastic this is quite interesting because all the sample here when we put the sample he's showing the range of the benthic forum here the range is the cellular environment is just middle self but dominantly all the samples showing its outer self up to upper batial so that make a difference between or compared to the older stratigraphy unit or what we call the bamboo thing okay so that's the data that we can see in our section yes so let's talk about our discussion about the position or the tectonostartigraphy here so I just put some summary of the tectonostartigraphy of the North Basin I just put information from this compilation compiled from the 1994 and Sosromi Harjo 1988 so we see from time to time the tectonic control in the northern north of North Sumatra Basin area here and we compare also with this chronostartigraphy unit by Sosromi Harjo 1988 we know that when we talking about the North Sumatra is closest place when we talking about the Indonesian region closest place with the major event of what we call time in the Southeast Asia we have a docking of India to Asia and marked as the major tectonic event that commonly control what we call as the initiation of a basin or basin development or mostly in Southeast Asia so in this situation I think it makes sense if we have like a sediment in the north Sumatra basin because when we talking about the regional event we also have the extensional transnational event related to the India docking to the Asia again when we go into the Oligocene we have significant tectonic event it's related to the development of subduction in the west or the southwest part of Sumatra and the compensation we have a docking of India so I can imagine that the setting is quite similar with the percentage setting where we have subduction in the western side of Sumatra which is oblique to the island of course it will be creating possibly transgression of transgression especially if we have previously weak zoning so that's the first thing the second thing is we know that we also have a regional time of the rifting of Andaman Sea which is starting many publications start showing that it might be starting in the late or early myosin it mean from eosin to the early myosin regularly regularly situation or the tectonic regime in this area we are facing in what we call the tensional or extensional area so that's why during that time for North Sumatra Basin we have several basin initiation marking each time of this close to the event of the regular Arctic here and the more we going into the younger normally it's related to what we call as the inversion or the sin inversion tectonic or sedimentation rifts location is when we're talking about the North Sumatra Basin normally the sediment packets or the sin rift time in the north Sumatra Basin will be put in what we call as the late oligosen or early myosin time or if we compare to the lithosatigrafi the sin rift sediment mostly normally related to what we call as the and formation and paleogen what we call as the tampur and which will be put in what we call as the prairie sequence even though we know that actually when we're talking about the paleogen we also have a significant event here so this put like a quite interesting discussion because especially talking about the tampur status is it a prairie sediment or tampur actually also the part of the part of the sediment sediment of the north smother basin so that that that's that's the normally interesting discussion in this area the second one is when we're talking about the distribution of the tampur formation here we know that I put the person one of the famous paper that put the tampur formation or the carbonate mostly situated in the eastern side of the north sumatra basin and call as the tampur platform here the more we're going to the west or the center here the more plastic we have here or in the center here it's again published by confirming the idea of the model of the distribution of tampur this is actually coming from the evidence of well and also outcrop in this area the other thing that quite interesting also is this is the we call the the configuration structure configuration I put this this is coming from the partamina bay chief 1992 yeah the most interesting thing is we know that when we talking about the tampur platform here and mergerid or sigle platform here it's represented what we call the paleosutur there we know if we refer to the madcalf they put that when we talking about the north sumatra basin actually it has two tectonic terran control the first we call the cibu masu terran and the second one we have alas terran probably if we refer to the badcalf it might be alas terran to the door here so the quite interesting thing is all this tampur evident or the tampur itself tampur outcrop and well which is penetrated eos and carbonate here are situated in the sibu masu terran or previously marked by Sosromi Harjo 1998 as tampur platform here so this is quite interesting so it looks like the substrat of the basin is controlling the position or the distribution of tampur itself okay so when we put that perspective actually we can have two alternative model yeah especially considering the position or the status of tampur if we put tampur as the deposit in terms of the tertiary success and stratigraphy it it means during the during the ocean we'll have a widespread distribution of tampur carbonate here but it's quite we need to put question mark here because in the fact we have also plastic what we call as the so this is the that's the other thing that could be we need to be considered here but if we put tampur as a it much easier to put a or plastic sediment as an intervenger unit going into the proximal or going to the part of tampur so that's one so if you make a concept to a stratigraphy model from tampur traverse by considering the evidence of data maybe we can put like this one so in this model I just put tampur perspective or tampur status as the prairie because we know we have first if we consider about the bruksah here or the proximal or the proximal fascius contact with tampur here which consists consists of conglomerate something that one maybe that's representing what we call as the regional stratigraphic sequence boundary between the eosine and oligosine but again it's contradictive with the succession of the succession of the paliobatimetry and also the succession of the samples the age of sample there there are no evidence of there are no evidence of the or we have like missing missing between and oligosenders and this is might be the concept of possible petroleum system component yeah if we put tempur in those two statigraphy position we know that if you put tempur where is the where is the or maybe this statigraphy doesn't representing the regional of the north water basic just local in the in the in the what we call as the Palas Simpang River or Tamian River here but if we put considering about the Tambur maybe part of the stream here we can also like this one so this is the proven case I put this is coming from paper Mas Fatria Bahesdi 2015 coming from Benggala River sorry Benggala one well it showing I think this is classical we know that the evidence of hydrocarbon in the tampor section it's proven and this is a good example from the Benggala one well so the problem until today I think is the setting of the porosity and permeability because from my personal communication with a friend working in the North Sumatra Basin the issue is the porosity or the property of the reservoir we know that coming from my previous explanation in the section in the tampor area when we talking about the older unit of tampor it's showing like a very minor porosity just only 5% it's just coming from the fractured and uncontrolled by fracture but we have hope in the dolomite which is the porosity could be up to 10% from the sample coming from your crop but again we also have hopes going to the upper part of tampor we can see previously in the section it's showing much more bioplastic with abundance of fossil there that might be interesting to have like intergranular porosity possibility but the most interesting patients if we believe that there are significant sequence boundary in between oligosen and eosen that normally in all stratigraphy diagram or stratigraphy chart mark as a regional sequence boundary between tampur and tampur and sand rift sediment bamboo and the younger unit it doesn't represented by all the sections that we have that we 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 put in the section of in the in the Tamyang river so there are no evidence of like secondary porosity coming from like leaching we we have also similar some like foggy and but it looks like not massive like we have like a proven case from Java or some basin in the west of the region so this is the distribution I think this is just repeat yeah we have we know that there are yeah I put this as a because until today we don't have any publication about the detailed result of exploration drilling campaign in the Andaman area but from the rumor we know that Timpan sorry Rencong 1x well from the rumor saying that they are penetrating that previously interpreted as limestone but actually I don't know I just put the rumor here that maybe like just confirming that maybe we need to look again about the possibility of tampur especially in the area like in the previously mentioned by many publications from Riyakudu also from Iharjo as the digital facies during the deposition of tampur so maybe that's all gentlemen thank you I would like to say thank you from this actually this is a joint research from GSN Delta Andalan ATTI Institusi Teknologi Medan and Pertamina thank you thank you thank you very interesting super because this is a very discussion about this position of tampur as you said is it part of the bariff or you can move to the presentation if you have a question just put in chat or just ask your hand or just oh we have question from your studies demonstrate there is no significant sedimentary gap between tampur formation to younger formation will it change the thermostat of tampur formation from prairie sediment become part of early sandrave sediment yeah sure I already mentioned about it Ricky so I just put those two alternative of the equation because again when we talking about the idea of Pak Siddiq for the major even like a sequence boundary we need in a bigger perspective maybe we need to involving the statigraphic section or the statigraphy from the center or coming from the other side of the platform like the CBA platform or something like that one so we will have a complete perspective about the position of tampur but if we talking only coming from the Tamiyang river explained yeah that's the fact from the biostatigraphic analysis it looks like just a smooth succession from EOSEN early Oligosen late Oligosen and early Mayus in that there are no significant gap time gap especially between EOSEN and Oligosen can you respond Pak Sedi yeah yeah if if you thought that tampur is also the beginning of early century it's probably I'm the first man to believe you because it's also the thing the same the same concept basically actually this gives us information or give me information that really I know that between tampur to the younger formation there is no gap of sedimentary or gap of age and probably it's also we can see something like quite similar in here even in in not where we also can see the EOSEN carbonate in the flexural margin but actually in the deposit deposit of basin there is no carbonate probably this also happened in north Sumatra basin unfortunately we don't have any well penetrated down to the deposit area so we only get a sample in flexural area and I think it's a good concept and it's also give us open the opportunity to the EOSEN petroleum system in this area thank you Pak Swandy yes Pak thank you I think we have question from Han you can turn your yeah okay hi this Han from Houston thank you Swandy for a very interesting discussion if you don't mind I'd like to go back to asking about the age control again on the Tampur formation now I have never worked in North Sumatra basin but I was always puzzled by this formation in that it looks very unusual for an EU scene or earlier legacy in age limestones in no because all these limestones in other parts of western Indonesia are always full of nemolytis and and other things alveolinas you name it and this limestone is now very diogenetically altered and has none of these fossils except in the very top part so the other reason where I'm coming from is when I wrote my book on pioneers and milestones of Indonesian geology there was a chapter on French paleontologist Henri Fontaine and he wrote a little paper on samples from what was supposed to be tampour equivalent limestone in Malacca Straits and he described very diagnostic middle Permian microphone fossils and so my question is I was wondering how much of what is called tampour in the North Sumatra Basin which is very widespread and which is very unusual for in a pre-rift setting how much of tampour is actually Permian age and not Eosin now I'm not I'm not saying it's not easy but I'd like to see some thin sections that say oh yeah okay it is easy okay so and my second question is you showed a very interesting outcrop on your pre-cenozoic unit which is poorly bedded with large class and it reminds me a bit of the early Permian glacial deposits that I've seen in like in Langkawi Island and I was wondering could this be now this glacial bulwara formation earliest Permian and the follow up on that is okay that puts it in the Sebum Masu terrain that goes through much of West Malaysia Thailand and so forth and these glacial deposits are always overlaid by limestone which is very diogenetically altered the redberry limestone chupin limestone what have you so there again is this thumpur formation more like the redberry limestone in Thailand than an eocene limestone that we know and like from say Java and Kalimantua so yeah the bottom line is I would love to see some thin sections of these of the Islam studies is there a way that next time I come to Indonesia I can see some of the material somewhere sure sure no problem man yeah yeah I it's it's interesting timing I Nick Cameron who proposed the temple formation back in 1980 he he sent me a note after reading the chapter in my book and said oh no temple formation is because I said maybe temple formation is Permian and he said no no it's we have paleontology reports from the British Museum of Natural History that said it was a lady you seen earlier legacy but when we started looking for those reports and nobody could find them they do not seem to exist and there is a report that asamira based a lot of their earlier legacy age for Tampurong and that is based on one little fossil that is a little conical which could very well be some conical permian form so again I'm a little puzzled would life be much easier if we called Tampur formation premier instead of using because it's a strange place to have that massive limestone that's all but you you explained that there is uncertainty and what can we do to reduce the uncertainty that would be nice to know okay 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 thank you okay I would like to answer the first question so like previously I mentioned in my presentation that's when we talking about if we refer to GRDC map we call as we have a distribution in the area or in Tampur area from the evidence or data coming from my section there the result of the sample it's only coming from the contact between the younger stratigraphy unit or in just in the area yeah yeah from the sample it's clearly I think it's showing we have many evidence of like something like that one indicating we have a carbon sediment confirming the hydrogen carbon sediment but there are no one sample or no evidence of samples coming from the crest or the lower part of the section coming which is very dangerous I call that this is very like could be have a possibility of a dispute yeah because when we refer to tampur permission in the sample application they also refer as like dolomite wagestone something that one little bit talk about bioplastic with the numulites fossil and something like once and when we go into this section it's showing we don't have any control about the fossil in the crest or representing the lower part of the tambur part so it's quite difficult to make differentiation or to separate between what we call the wake stone in the upper part with the wake stone also in the lower part related to what we call the purple here with the only thing I use as a clue is only the fracture intensity and the structure in that so that's question mark so I end it with you if we refer about the what we call as the fracture ice dolomite wake stone and something like one usually or normally it's referred to the permian carbonate which is if we refer to GRDC they call as the I also have a publication in the Batukata area we have several dating strontium dating coming from the the place confirming the age of the Permian Triassic and it looks like it's very similar with a lithology character called as the tampur formation in this area especially in the lower part of the section part so I think I think I mean it with you we need a much more data control to make confident about especially the description about the lower part of tampur but when we talking about the upper part again because all the sample it's confirming the EOSEN or the EOSEN and early Oligosen unit here it's not only coming from the small forum it's also confirming from the nano so that's the answer for your first answer Pahak that's an interesting problem is it possible that part of the lower section of Tampur is Permian and the very top part is late using and look at the mixture of yes I think it's possible I will show you this one so this is the upper part of the Tampur you can see here so as you see here also it's less fracture something like that one and all the sample here time but yeah yeah I see the I see the I have no problem that that is that is okay so this is the question mark is it's hard to separate between is it real Tampur or actually this is the Permian is important because the only one tools I put is just like this one I see so many structure like the trusting system also there I think this could be Permian so that's why in the map I put information about the possibility so I modified the map here to two stratigraphy unit here the first is limestone and the second one is related to the classical thing this is probably the first is probably related to Bohorok or this is also probably related to Mesozoic why why is that because you can see here it's less fracture compared to the limestone Permian if this is Bohorok it should be intensive fracture also similar with the yeah so that's the answer okay well thank you let's continue the discussion later thank you thank you any questions thank you I think we have questions from thank you thank you for detail study on tampur many new information the questions is tampur is in addition to tight is also notorious for the high CO2 yeah so the questions maybe can also relate to questions about the age of the tampur especially our tampur in this case yeah in many cases in Sumatra high CO2 come from the limestone especially in the corridor area we have also high CO2 like in tertiary or myosin like in Natuna but the carbonate should be very deeply buried and come to the over mature window so we have some thermal degradations of the carbonate when the carbonate very deeply buried to over mature window or maybe intruded by mental degasing like some magmatic intrusion but in the case of North Sumatra to my knowledge tampur is not so deeply buried even very close to the malaka platform which is shallow so where does it come from the CO2 maybe it is possible that tampur as long as known as the eosin maybe several of the tampur is mesoic yeah so I think it's quite easy to degrade thermally the carbonate and degrade the CO2 yeah because if we based on the reconstruction that's shown on one of the slide tampur is not so deeply buried but the CO2 so come where does it come from yeah because we have no competition in Sumatra and also there's any deep like Tamyang deep also not so deeply and also there is only any distributions of tampur to the Tamyang deep yeah so where does the CO2 come from if no the carbonate also is not so young like and maybe some carbonate maybe can be mesozoic so even in not so deeply buried the carbonate can degrade and then degrade CO2 do you also address this matter Mas Purama yes indeed so that's why I just put that quotes in the first presentation because I also indeed with you because I think we need to take much more detail a sample especially talking about the dating because for easy we can eat this one if we compare the genetic between the upper part you can see sorry where is the upper part okay so this is the upper part yeah it's it's quite nice sediment like a commonly oligosen sediment unit in the Sumatra yeah it's we have still have any porosity something like that one which looks like showing better better fossil it's also clearly but when we compare to the lower part like this one it's quite different I think this is which unfortunately all the information from the GRPC or the from the publication put this main lithology character as the tampur character sediment it's very different I think so maybe this possibility is coming from the the older stratigraphy unit power because it's very different so that's why I put this one as a question mark and I put also this is this like uncertainty that could be changing it depends on the later on dating sample I agree with you have microfossils photographic on this of the tampur from the lower part there are no power petrography something like the one sorry sorry this one this is coming from the lower part this is the dolomite and this is coming from the lower part the wake stone thing different characters very different character power very different character so this why maybe the CO2 can possibly come from this lower part maybe yeah because we know that most of the as I know all the sample all the well that penetrating tampur is right away in the crest of the anticline part so maybe the like Benggala something like that one is penetrate the crest of the anticline so maybe that's maybe again we don't have any control about the dating something need to be confirmed later yes thank you pak awang next question from pak ali jambak silahkan pak thank you very much very interesting tadi sudah disampaikan soal gap time gap mas pur sudah dapat dua posil large forum di tb dan tc kalau tidak salah kalau kita analogkan bagian atas ini kengimbang memang kengimbang tidak ada di surface ini satu yang saya pikir bisa menjadikan template kita nanti ke cekungan yang lain tapi yang ingin saya komenkan yang lebih dalam adalah tadi kita sudah saya sepakat bahwasannya ini tampur sudah tight ya sudah apa segini kalau dari petrograph yang sudah pernah saya lihat itu memang dia di limestone itu sudah kristalin kalsit bahkan dolomit dan dengan semen sintaksial overgrowth kita masih bisa berharap opportunity di fracture mungkin yang tadi disampaikan itu saya sepaham meskipun sahbudin dan siapa rai kudu kalau tidak salah itu melihat opportunity yang lebih 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 confident tapi itu di subsurface di selat malaka dekat yang tadi saya bernyata kalau kita korelasi antara surface tadi yang disampaikan baik dinamika daripada biostatigrafi event gap time tadi dengan istilahnya sampai ke pas istilahnya tadi yang dikubukakan baru yang terlihat saya dari matsturnya matsturnya pun sudah fracturing dan sudah terisi dengan itu kait sekali sedangkan yang di subsurface sahbudin mungkin lebih dari 5% dia dapat porosity-nya makanya opportunity-nya mungkin bagus saya melihat tadi itu dari segi di genetiknya dari segi di genetiknya memang yang pernah saya lihat itu adalah sintaksial overgroup disayakan yang terakhir diperlihatkan ke Pak Awang tadi itu memang bukan main bahkan sudah ada semacam silika perubahan dengan mineral silika dan lain-lain itu artinya sudah tahapannya sudah bukan main di genetiknya tapi kok yang di lempungnya masih dapat eugenetik nah mungkin ini nggak tahu apakah perlu dikoreksi kalau itu memang eugenetik itu kan sangat tua sudah berapa kali juga bahkan fracture-nya bukan main intensifnya bahkan sudah feeling nah ini yang saya tanyakan bagaimana korelasi kira-kira tadi sudah digambarkan semacam tektonik statigrafi dengan perubahan semacam intervengering padahal padahal kalau memang ini bagus ini benar mas ini sesuatu hal yang baru hipotesis baru selama ini gap-nya cukup besar gap-nya tejas-nya itu tejas A dan tejas B untuk yang atas time-gap-nya itu panjang sekali seperti yang ditanyakan Pak Sidik tadi tapi di penelitian mas Furn itu di surface ternyata hampir tidak bisa kita katakan ini ada mungkin akmal mungkin tahu langsung-langsung ada nano nanoplankton yang early oligosate NP berapa ini sesuatu hal yang baru menurut saya apalagi dikaitkan dengan opportunity dari petroleum sistemnya bagaimana kira-kira tadi juga dikumpulkan tentang yang subsurface bagaimana Mas Purnama menarik surface to surface correlationnya baik itu dari pasesnya maupun dari opportunity reservoirnya tadi terima kasih baik Bang Ali terima kasih banyak Bang Ali aduh lama gak ketemu Bang Ali mudah-mudahan selalu ya Alhamdulillah ya Bang jadi gini pertama kalau kita berbicara dalam seksion ini saya katakan tadi bahwa ada uncertainty yang kita tidak punya kontrol ketika kita berbicara bagian bawah dari yang kita sebut tampur kita sebut tampur karena memang ini lokasi type dari formasi tampur dan kebetulan semuanya limestone cuman memang semakin ke arah yang lebih muda itu beda sekali kalau kita berbicara karakter baik dari petrografi maupun makroskopi dari fracture segala macam beda sekali antara tampur yang ada di sisi flank yang fosilnya keluar semua ini Bang Ali dengan tampur yang ada di sisi crash di sebelah sini itu beda banget mulai dari fracture-nya di flank itu tidak terlalu intensif tidak terlalu berkembang terus dari petrografi juga menunjukkan dia sebenarnya lesboreal karena dalam randa kutip dibandingkan atau terhadap petrografi atau section yang kita ambil daripada tampur yang ada di bagian dari pada crash di tengah ini jadi memang dari diskusi kita tadi jangan-jangan tampur ini sebenarnya yang bagian bawah ini bukan merupakan satu stratigrafi unit dengan yang bagian yang atas celakanya kan bukan celakanya pada umumnya ketika orang membahas melihat referensi terkait tampur yang di highlight tampur itu adalah dolomit fracture terus apa namanya wake stone dan segala macam Pak Bang Ali kalau kita bandingkan ke sini artinya bisa jadi itu berkorelasi dengan yang bagian crash ini ini mirip nih dengan banyak yang sudah disebutkan oleh orang cuman memang challenge-nya adalah kontrol daripada dating Bang Ali saya yakin kalau kita melihat eviden dari pemakroskopi dengan petrografi saya pikir ini dua hal yang berbeda sekali secara historinya jadi cuman memang kita tidak punya kontrol fosil atau kita tidak punya kontrol fosil tapi disana disebutkan eogenetik eodeogenetik kalau eodeogenetik itu dari tahap awal karena ini disurface sudah tadi yang mesok sudah oke tapi yang tadi itu kebetulan jatuhnya di bangali rasa itu sudah sudah detail ini analog Raja Mandala ini kalau benar memang opportunity memang ada benar itu berarti porositasnya tidak relatif dengan deogenetiknya kalau disebut mungkin itu cuma koreksi saja saya juga agak lupa-lupa ingat nih bangali ini 2012 ini bangali ya bangali pernah periksa juga dari punya Pak Andang itu dolomitnya dia sintaksial overgrowth jadi sudah mengunci porositasnya hanya beredar di daerah fracture betul semuanya ada di fracture bangali makanya bangali menyatakan ini sudah hampir marmer kalau dulu sama Pak Andang udah tak bilang kalau you bilang tadi jadi tetap kita punya opportunity tapi dari segi diogenetiknya itu apalagi tadi disebutkan burial kalau burial memang dolomitnya juga dolomit yang sukrosik sebenarnya tetapi dia sudah mengunci semua itu akibat dari mungkin tuanya itu tadi tapi ini salah satu kunci juga studio ini untuk kita refleksi ke subsurface-nya yang lebih luas apalagi daerah-daerah yang tidak punya outcrop seperti nyimbang kita gak pernah outcrop-nya kan gitu kira-kira gitu ya Pak Ali jadi sepengetahuan saya Pak Ali ya memang dari pengalaman saya atau kita melihat dari publikasi misalnya dari apa namanya dari papernya Pak Rudy Regudu terus dari ini segala macam memang pendekatannya adalah pendekatan di tour statigrafi di banyak beberapa sumur tidak semua sumur punya deng Bang Ali jadi memang pendekatannya sekali lagi ke situ jadi begitu ketemu dolomitik fracture dan segala macam maka secara statigrafi akan relate ke dua unit yang akan di-refer entah itu dia kalau secara seismic feature dia menunjukkan conformity yang bagus ya akan dimasukkan sebagai tampur tetapi kalau dia sudah highly folded segala macam yang akan dimasukkan sebagai apa namanya presidenzoic cuman kesnya pengalaman saya juga kemarin baru saja studi di sini ya gak semudah itu juga jadi sekali lagi memang kontrolnya adalah memang di dating itu menjadi penting Pak Bang Ali menurut saya ya makasih siap Bang Ali terima kasih banyak baik saya ambil dari Mas Burnama dari Bang Riki kira-kira ada yang mau bertanya kembali ya dari Pak Yudi silahkan Pak halo Mas Burn halo Kang Yul malam-malam masih onah aja nih gue dong ambil nunggu sahur ini kamu jawab nih Mas Bahasa Indonesia aja ya gajiku masih rupiah sakit lidah gue ngomong Bahasa Inggris jadi aku selali tapi waktu studi itu kita pernah melakukan solstium age dating dari satu atau dua sumber dan kita masuk ke pos ke luar negeri and the result indicate is about 33 million years ago from well data itu aja ya karena kamu tadi ngomong masalah dating aku jadi inget ya kalau gak ngomong dating aku selali gitu aja sih siap siap Mas Yudi terima kasih oke thank you ya bener ya jadi memang terima kasih Mas Yudi dulu ini sama Mas Yudi ini gak harap ini aku selali kamu ngomong aku aja ya jadi memang apa namanya menjadi marek sebenarnya kalau sekarang dirunut lagi ya si Tampur ya karena kadang-kadang ide apa namanya evident-evident ini juga ini Mas Yudi ya jadi ada beberapa hal yang tidak mismatch gitu misalnya dari level dia Genesa terus dari perperti gitu ya antara dibandingkan gitu di dalam satu seksen umur yang ini apa namanya misalnya dari sini dari crash ke arah flank gitu evident-evidentnya menunjukkan dua buriak historical yang berbeda gitu jadi itu juga jadi salah satu ininya dulunya sayang kita di outcrop ini tidak ada yang di dating yang di crash-nya Mas Yudi jadi memang semuanya fosil-fosilnya gak ada aja udah indeterminate indeterminate baik nano terus kita juga menekatan makropora apa namanya small poram dan larger poram pada saat itu juga semuanya indeterminate yang muncul hanya di flank-flank yang memang secara makroskopis sudah kelihatan fosilnya iya terus satu lagi kayaknya sudah bagus nih kamu minta izin ya ke pembina juga mungkin ada baiknya untuk publish paper ini karena sampai sekarang juga belum banyak dikenal mengenai tampur sebagai silvif alternatif itu aja sih siap mas Yud ada baiknya ya kalau saya mungkin waktu dulu ini dengan pamu haram sekarang pamu haram kan sudah mjp posisi tinggi apa mesti izin atau bagaimana saya kurang paham juga mengenai ini tapi yang pasti ini data udah modern 10 years ago mulai oke thank you siap mas Yud terima kasih mas Yud yuk siap tingkat karena saya terlambat ini jadi outcrop is in the time yang area betul Pak Eful oke itu aja dulu mas thank you thank you aku nanti aja minta utamanya ini tadi tertarik apa namanya strong tingnya siapa si Yudi tadi kan ya itu 33 million itu artinya si oligosin kan iya mas oligosin awal oh enggak tapi seingat saya 33 juta tahun lalu waktu itu kan ada almarhum Pak Suyono juga saya masih karena dia tercengal banyak jadi sebenarnya data yang ada di outcrop dengan data itu enggak jauh berbeda itu aja oke ada tambahan Pak Andang enggak enggak ada ini ya perlu bikin paper aja ini terus orang suruh dateng berbondong-bondong ke itu ke batu katak situ untuk melihat tampur itu bagus sudah aman sekarang kayaknya Pak ya dulu kan masih ngeri-ngeri sedap dulu iya masih dikawal tapi enggak tahu sekarang kan udah banyak temen kamu kan punya banyak temen ex-gam juga di sana ya mungkin asisten gapnya di sana udah punya kepona anak mungkin sana ikut 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 ampun ampun Mas Yud itu Bang Ali itu suruh ikut siap 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 teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi ya tapi kalau mengenai dating saya mesti lihat lagi pastinya tapi kayaknya kan semua data sudah kamu ambil itu ada deh bisa tolong dikonfirmasikan lagi aku samar-samar udah 10 tahun lagi sebuah juga nanti di public saja mas berapa umur menutup lagi iya waktu itu minta data ya usah kasih tapi kamu jangan nanya saya siap terima kasih mas terima kasih kepada speaker kita Pak Purnama dan juga Pak Sidi dan juga para partisipan yang sudah hadir dalam acara ini sampai jumpa di naksipan dari Fonsia gitu begitu selamat malam terima kasih mas mas terima kasih semuanya jangan sangat senang hati terima kasih mas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih beri itu masih ada lambang itm itu udah almarhum itm ya kan